Warriors Promise Season 187 Bab 2871, dan jadilah lambat. Masih ada dua hari sebelum Ji Haobai dan Jing Chu akan bertarung, dan ada puluhan ribu tamu di Kuil Suan Ming. Para tamu yang dapat dihibur oleh Kuil Suan Ming semuanya adalah orang biasa, semuanya adalah orang-orang dengan kultivasi yang kuat dan status yang luar biasa. Semua orang menunggu, menunggu pertempuran dalam dua hari. Pada saat ini, Sumo telah berhasil menembus kerana penciptaan di harta ruang angkasanya. Tidak terlalu sulit untuk menembus alam ciptaan. Jika Anda ingin menerobos ke alam ciptaan, kekuatan hukum harus mencapai tingkat akhir ke-8, dan hukum cahaya Sumo telah mencapai tahap tengah dari urutan ke-9. Selain itu, selama bertahun-tahun, hukum tabunya belum sepenuhnya dicabut, yaitu, 100 tahun telah berlalu, dan hukum tabunya juga telah mencapai tahap awal dari urutan ke-8. Apa yang disebut alam keberuntungan? Kekuatan sumber Sumo sendiri tidak banyak berubah kecuali lebih murni, dan peningkatan utama ada pada hukum. Setelah mencapai alam ciptaan, kekuatan hukum telah menjelma menjadi substansi, dan kekuatan itu berlipat ganda, jauh dari sebanding dengan alam tertinggi. Sedikit mengkonsolidasikan kultifasinya, Sumo meninggalkan harta ruang angkasa dan datang ke dunia luar. Mengapa tetua ke-6 belum kembali? Sumo menatap langit berbintang, Suan Mingxing dikejauhan sangat hidup, dan sebelum tanggal duel, Suan Mingxing sudah penuh dengan prajurit. Prajurit ini tidak terlalu kuat untuk dihibur oleh kuil Suan Ming, jadi mereka semua tinggal di langit berbintang di sekitar Suan Mingxing dan menunggu. Bahkan jika mereka berjauhan, Sumo samar-samar bisa mendengar suara berisik itu. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Sumo menghela nafas. Dalam dua hari, Ji Hao Bai akan berada di sini. Saya berharap tetua ke-6 akan mencapai negara bagian Dao. Dalam hal ini, keselamatannya bisa agak terjamin. Jika tidak, akan sangat berbahaya baginya untuk menyentuh Ji Hao Bai sendirian. Orang ini ditemani oleh seorang wanita tua Taoisme. Sambil menghela nafas, Sumo tidak pergi ke pena tua ke-6. Bahkan jika pihak lain tidak kembali, dia masih akan pergi ke Ji Hao Bai. Selanjutnya, ia telah disempurnakan menjadi tubuh kekacauan kuno, dan memiliki hukum hidup dan mati yang kuat, dan kemampuannya untuk menyelamatkan hidupnya masih sangat kuat. Sumo menunggu dengan tenang. Dua hari kemudian, tetua ke-6 masih belum kembali. Om gelombang-gelombang-gelombang. Pada hari ini, momentum yang kuat datang dari ujung langit berbintang, luas dan tak terbatas. Ji Hao Bai. Merasakan momentum ini, mata Sumo menyipit, Ji Hao Bai akhirnya datang. Sumo tidak bertindak gegabuh. Dia menyembunyikan napasnya dan berdiri dengan tenang di hutan, menghadap kekejauhan. Bintang ini berada di tepi Suan Pluto, tidak jauh, nyaris tidak bisa melihat situasinya. Sesaat kemudian, Sumo melihat empat sosok tak terlihat, berjalan seribu mil menuju Suan Mingxing. Segera, keempat sosok ini berhenti pada jarak puluhan juta mil dari Suan Pluto. Hormati Tuhan. Sumo melihat keempat sosok itu dengan jelas, dan sedikit terkejut. Di antara empat, satu adalah Lord Tai Ying, dan tiga lainnya adalah Ji Hao Bai, Tian Po dan Ji Hailan. Jing Chu, aku di sini. Ji Hao tanpa ekspresi, berdiri di langit berbintang, menatap Suan Mingxing di depannya dengan acuh-ta'acuh, mengabaikan prajurit yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, dan berteriak keras. Setelah itu, saya melihat seorang pria muda naik dari langit di Suan Mingxing dan perlahan berjalan menuju Ji Hao Bai. Pria muda ini tingginya sembilan kaki, dengan kulit yang dingin dan arogan. Dia mengenakan jubah hitam, memberi orang perasaan yang sangat suram. Pada saat ini, ada puluhan ribu prajurit di kuil Suan Mingxing-Suan Mingxing, perlahan-lahan naik ke langit, diikuti oleh pemuda berjubah hitam ke langit berbintang. Orang-orang ini memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, banyak dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik di alam penciptaan, dan bahkan ada ratusan orang di alam dao, dan masing-masing dari mereka sangat luar biasa. Tuan Muda Luohua berbaju putih, memegang buku dari surga, berdiri dengan acuh-ta'acuh. Kecuali Tuan Muda Luohua, Sumo tidak mengenal orang-orang kuat ini. Kedatangan Jihaobai tampaknya telah menyalakan tong bubuk, dan dalam sekejap, ke segala arah, termasuk Suan Mingxing, para pejuang di beberapa bintang di sekitarnya, seperti belalang, berkumpul berkeping-keping. Dalam sekejap, tempat Jihaobai hampir dikelilingi oleh air. Sumo tidak terburu-buru maju, bersembunyi di tempat yang sangat jauh, mengawasi dari kejauhan. Tuan Muda Luohua, saya tidak berharap Anda datang ke sini secara langsung. Jihaobai pertama-tama melirik Jingcu, lalu menatap Tuan Luohua, dengan senyum acuh-ta'acuh di bibirnya. Aku tidak akan mengomentari pertarunganmu, juga tidak akan mempengaruhi buku surga Luohua. Wajah Tuan Luohua datar, dan tubuhnya memancarkan aura suci. Napas ini, yang disebut kebenaran haoran, sangat luar biasa. Tentu saja, diskusi saya dengan Jingcu tidak akan mempengaruhi siapapun atau apapun. Jihaobai tersenyum acuh-ta'acuh, karena Tuan Muda Luohua telah mengatakan bahwa tidak ada peringkat sebenarnya dalam buku surga Luohua, dan setiap orang adalah unik. Setelah mengatakan itu, Jihaobai mengalihkan pandangannya dan melirik semua orang, dan menemukan banyak orang kuat yang dia kenal, bahkan banyak orang kuat di surga dan dunia manusia. Pada akhirnya, mata Jihaobai tertuju pada orang yang aneh. Pria ini tingginya lebih dari sepuluh kaki, sangat tinggi, mengenakan baju besi sederhana, seluruh tubuhnya terbungkus baju besi padat, bersenjata lengkap, wajahnya tersembunyi di helm baju besi, bahkan jika itu adalah bajingan asteris kesadaran tidak dapat menembus. Hun Ah, tidak akan lama sebelum aku pergi ke dunia dewa untuk menemukanmu. Jihaobai menatap pria lapis baja itu dan berkata sambil tersenyum. Iya, pria dengan pelindung seluruh tubuh ini adalah Hun Ah dari dunia dewa, peringkat kedua di antara orang-orang yang mengumumkan buku surga Wilohua kali ini. Ketika semua orang mendengar kata-kata Jihaobai, mereka sedikit tercengang. Jihaobai bahkan tidak bisa mengalahkan Jing Chu, namun dia masih ingin menantang Hun Ah. Namun, waktu yang singkat ini tidak mungkin. Bagaimanapun, Jihaobai hanya pada tahap awal dari alam penciptaan, dan Hun Ah adalah basis kultivasi dari alam penciptaan besar. Aku tidak datang untukmu. Suara Hun Ah datang dari armor, rendah dan serak, memberikan kesan misteri. Oh, lalu kenapa kamu di sini? Jihaobai bertanya secara retoris. Pihak lain datang untuk menonton pertempuran, tetapi dia sebenarnya mengatakan itu bukan untuknya. Saya hanya meminta bukti, siapa orang yang berdiri di depanku. Hun Ah berkata dengan acuh tak acuh. Setelah dia selesai berbicara, dia melirik Tuan Luohua. Dia tidak datang untuk menonton pertempuran kali ini, karena dia tidak repot-repot menonton pertempuran Jihaobai. Dia mendengar bahwa Tuan Luohua akan datang, jadi dia datang untuk meminta konfirmasi kepada pihak lain, siapa yang ada di depannya siapa yang disebut Su Klan. Namun, tidak peduli bagaimana dia bertanya, Tuan Muda Luohua tetap tutup mulut. Bukan hanya dia, banyak orang yang bertanya tentang Luohua, tetapi mereka belum menerima informasi yang pasti. Keluarga Su. Siapa karakter ini, sangat misterius. Betulkah, Jihaobai mencibir, mengangkat bahu, tidak berkomitmen, kata-kata pihak lain menghinanya. Jihaobai, jangan buang waktumu, bahkan jika kamu kembali 10 kali, kamu masih tidak bisa mengalahkanku. Pada saat ini, Jingcu, yang mengenakan jubah hitam, tiba-tiba angkat bicara, menatap Jihaobai dengan acuh tak acuh. Lelucon, kamu hanya berkultivasi beberapa tahun lagi dariku, kali ini kamu pasti akan mengalahkanmu. Jihaobai mencibir. Ayo bertarung kalau begitu, Jingcu sangat tegas dan tidak repot-repot berdebat dengan Jihaobai. Silahkan. Jihaobai sangat sopan, dan memberi isyarat dengan satu tangan, dan segera, pedang tajam muncul di tangannya. Pertempuran akan segera dimulai, dan ketika semua orang melihat ini, mereka semua mundur, meninggalkan seluruh langit berbintang yang luas untuk Jihaobai dan Jingcu. Di kejauhan, Sumo menyaksikan adegan ini dari kejauhan, berpikir dalam hatinya. Dia sedang memikirkan apakah dia harus pergi ke Jihaobai sekarang, atau setelah Jihaobai dan Jingcu bertarung, dan kemudian pergi satu sama lain sendirian. Jika Anda mencarinya sekarang, Penatua ke-6 tidak ada. Risikonya tidak kecil. Namun, jika Anda menunggu untuk pergi setelah pertempuran, Penatua ke-6 belum tentu kembali. Yang paling penting adalah jika Jihaobai dikalahkan, dia pasti akan berada dalam suasana hati yang buruk. Jika Anda pergi ke pihak lain secara pribadi, risikonya akan lebih besar. Setelah berpikir sejenak di dalam hatinya, Sumo merasa bahwa akan lebih aman untuk pergi ke pihak lain sekarang. Rombongan Jihaobai itu, seorang tau yang kuat, tidak akan bisa mengambil tindakan terhadap junior seperti dia di depan banyak orang. Memikirkan hal ini, Sumo dengan cepat terbang menuju Jihaobai. Pada saat ini, di langit berbintang, Jihaobai dan Jingcu berdiri saling berhadapan, dan momentum keduanya mulai meledak, seperti badai langit berbintang, akan memulai duel. Jingcu, kamu akan dikalahkan. Jihaobai berteriak, mengangkat pedang di tangannya, siap menembak. Tunggu. Pada saat ini, teriakan keras tiba-tiba terdengar, mengguncang langit berbintang, dan Sumo datang dengan cepat. Janji Prajurit Bab 2872 berlutut. Raungan itu memekakan telinga, dan semua orang menoleh dan menatap Sumo. Sumo. Jihaobai dan Yang Mulia Master Taeying tertegun sejenak ketika mereka melihat Sumo, dan kemudian senyum muncul di wajah mereka. Untuk Yang Mulia Tuan Taeying, dia selalu ingin menangkap Sumo, tetapi bahkan Jihaobai menyerah, dan dia mengikuti Jihaobai, dan dia tidak menemukan kesempatan untuk berurusan dengan Sumo dalam waktu singkat. Karena dia tidak ingin memberitahu Jihaobai tentang kemampuan Sumo. Pada saat ini, Jihaobai tertawa putih. Terakhir kali, dia tidak ingin membuang energinya untuk membantu Yang Mulia Feng Tian terus berurusan dengan Sumo, tetapi sekarang, Sumo benar-benar datang ke pintu. Jihailan dan Tianpo, yang telah mundur ke kejauhan, secara alami mengenal Sumo. Melihat Sumo di sini, mereka sedikit tidak jelas. Suara mendesing. Dalam nafas, Sumo melewati kerumunan dan datang ke arena, dan berhenti beberapa ratus mil jauhnya dari Jihaobai. Kamu siapa? Jingcu bertanya dengan wajah muram. Dia akan melawan Jihaobai, tetapi tiba-tiba terganggu oleh orang yang tidak berhubungan, yang membuatnya tidak senang. Jihaobai, bagaimana dengan Tuan Ku Jin Wuxiang dan yang lainnya? Sumo mengabaikan Jingcu, menatap Jihaobai dan bertanya dengan keras. Ketika Jingcu melihat Sumo mengabaikannya, wajahnya menjadi semakin jelek, tetapi dia tidak berbicara lagi, bagaimanapun juga, ini adalah urusan Jihaobai. Kamu bilang tiga semut itu. Jihaobai terkekeh ringan, dan berkata, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan melupakan semuanya. Setelah berbicara, Jihao mengangkat tangan kirinya dan melanjutkan, mereka ada di cincin luar angkasa saya. Jihaobai mengenakan empat cincin di tangan kirinya, dengan gaya yang berbeda, tetapi dia tidak merinci di cincin mana ketiga Jin Wuxiang itu berada. Mata Sumo menyipit ketika mendengar kata-kata itu, melihat ke kiri dan kanan Jihaobai, kecuali ibu jarinya, empat jari lainnya mengenakan cincin. Ingin menyelamatkan mereka, Jihaobai tersenyum ramah, dengan senyum dingin di sudut mulutnya. Bagaimana kamu bisa membiarkan mereka pergi? Sumo bertanya dengan wajah muram. Ini sangat sederhana, Anda berlutut di depan putra ini dan secara sukarela memenjarakan roh primordial Anda, dan putra ini akan membiarkan mereka bertiga pergi. Jihaobai berkata dengan acuh tak acuh. Sumo terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu. Jika dia ditangkap oleh Jihaobai, dia mungkin tidak mati, karena pihak lain mungkin menyerahkannya kepada Yang Mulia Tuan Feng Tian, tetapi bahkan jika dia tidak mati, dia akan tamat. Oh Tian, Sumo itu rumit, jangan biarkan dia melarikan diri. Tidak jauh, Lord Tai Ying memperingatkan wanita di sekitarnya bahwa dia tahu bahwa Jihaobai tidak akan membiarkan Sumo pergi, tetapi sekarang Sumo telah mencapai alam ciptaan, kekuatannya tidak sepele, jika mereka ceroboh, Sumo akan melakukannya. Mungkin lolos. Wajah Tian Po tanpa ekspresi, dan dia tidak memperhatikan Yang Mulia Guru Tai Ying. Jika Jihaobai mendapat perintah, dia secara alami tidak akan membiarkan Sumo melarikan diri. Kesunyian. Banyak orang memandang Jihaobai dan Sumo dengan ekspresi aneh. Mereka tidak tahu kebencian macam apa yang ada di antara keduanya, tetapi jelas bahwa Jihaobai telah mengambil nyawa Sumo. Namun, Jihaobai, sebagai cucu dari Raja Alam Surga Utara, memiliki status bangsawan dan mengancam lawannya dengan nyawanya. Hal semacam ini tidak terlalu mulia. Namun, tidak ada yang banyak bicara, ini adalah urusan Jihaobai, dan mereka tidak akan berpartisipasi. Bahkan Tuan Muda Luohua acuh tak acuh dan tidak akan ikut campur. Jihaobai, jangan buang waktumu, dan cepat tangani tugasmu. Jingcu, yang mengenakan jubah hitam, berkata dengan dingin. Awalnya itu adalah perdebatan antara dia dan Jihaobai, tapi sekarang dia benar-benar membeku. Kesamping. Jangan khawatir. Jihaobai tersenyum sedikit, memberi isyarat kepada wanita yang jauh, lalu menatap Sumo dan berkata, Sumo, kamu tidak dapat melarikan diri kali ini. Jika Anda ingin membiarkan ketiga orang itu hidup, Anda hanya bisa berlutut. Petik 2. Di kejauhan, Nyonya Tian melihat gerakan Jihaobai dan tahu bahwa yang terakhir tidak akan membiarkan Sumo pergi, jadi dia siap. Tentu saja, dia tidak perlu menyiapkan apapun. Untuk menghadapi seniman bela diri seperti Sumo, tidak diperlukan persiapan sama sekali. Oh Tian, Sumo telah mempelajari hukum puasa, jangan gegabuh. Yang mulia Taeying mengingatkannya bahwa dia khawatir nenek Tian ceroboh dan membiarkan Sumo lolos lagi. Namun, Nyonya Tian tidak memperhatikan Tuan Taeying. Di lapangan, menghadapi sikap agresif Jihaobai, niat membunuh Sumo terasa dingin di hatinya, tetapi dia hanya bisa menahannya untuk saat ini. Jihaobai, kamu menggunakan nyawa orang lain untuk memerasku di depan begitu banyak orang. Apakah ini kehilangan identitasmu? Sumo berkata dengan suara yang dalam. Kamu tidak perlu menantang anak ini. Aku bisa melakukan apa saja melawan musuh. Tentu saja, putra ini tidak repot-repot berurusan dengan Anda dengan cara apapun. Anda tidak memenuhi syarat. Jihaobai mencibir dan melanjutkan, terakhir kali kamu bermain dengan putraku, kali ini, putraku tidak akan membiarkanmu dengan enteng. Sejauh menyangkut Jihaobai, mudah baginya untuk menangkap Sumo, apakah itu melakukannya sendiri atau membiarkan Nyonya Tian melakukannya, tetapi dia tidak terburu-buru. Terakhir kali, Sumo membalikkannya dengan Lord Feng Tianzun dan berlari ke Great World of Brightness dan kemudian ke Great World of Yunlan, tetapi dia tidak menangkap rambut terakhirnya. Bagaimana dia bisa memaafkan Sumo dengan ringan sekarang? Beri kamu sepuluh napas untuk memikirkannya, berlutut di depan putra ini, atau aku akan membunuh mereka bertiga. Jihaobai melanjutkan dengan mencibir. Oke, sesuai keinginanmu. Sumo menggertakan giginya, dengan ekspresi kompromi di wajahnya, dan kemudian perlahan berjalan menuju Jihaobai. Berlutut. Ini tidak mungkin, dan Sumo tahu dalam hatinya bahwa bahkan jika dia berlutut di depan pihak lain, pihak lain tidak akan serta-merta membiarkan mereka bertiga pergi. Tidak mungkin baginya untuk menyerahkan nyawa dirinya dan Jin Wu Xiangren kepada Jihaobai. Melihat Sumo berjalan menuju sosok Jihaobai, banyak orang menghela nafas tak berdaya. Pemuda ini tidak terlihat sederhana, tetapi jika dia menyinggung Jihaobai, bagaimana dia bisa berakhir dengan baik. Sudut mulut Jihaobai menahan senyum tipis, melihat sosok Sumo yang perlahan mendekat, dia tidak khawatir. Pertama-tama, dia berpikir bahwa kekuatannya cukup untuk menggantung sepuluh Sumo, dan lebih jauh lagi, dia memiliki keripik di tangannya. Hem. Setelah mempermalukan Sumo, dia memenjarakan roh primordialnya, dan kemudian meminta Tae Ying untuk menyerahkannya kepada Yang Mulia Feng Tian. Berlutut. Di bawah perhatian semua orang, Jihaobai langsung berteriak dingin ketika melihat Sumo telah berjalan ribuan kaki di depannya. Sumo berhenti, dan ada sedikit keraguan di matanya, karena dia khawatir dia tidak akan berhasil. Dia ingin merebut cincin luar angkasa dari tangan Jihaobai. Namun, bahkan jika dia sekarang telah menembus ke awal alam penciptaan, dia masih tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Pertama-tama, Jihaobai juga berada di awal alam keberuntungan, dan kekuatannya pasti sangat kuat. Selanjutnya, ada wanita Tian yang menatapnya dari kejauhan. Jangan berlutut, putra itu akan membunuh satu orang terlebih dahulu. Melihat keraguan Sumo, Jihaobai mencibir dan mengangkat tangan kirinya lagi. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Sebuah kekuatan besar hukum turun dari langit, megah dan luas. Ini adalah hukum cahaya, hukum cahaya yang sangat kuat. Tepatnya, target dari hukum cahaya yang sangat kuat ini adalah Tian Po. Kekuatan hukum yang perkasa dan menakutkan langsung menyelimuti Tian Po. Set. Sumo pindah. Saat hukum cahaya muncul, dia tahu bahwa tetua ke-6 akhirnya tiba, jadi dia tidak lagi ragu-ragu, dan segera menembak. Sudah terlambat bagi penatua ke-6 untuk kembali. Tanpa penatua ke-6, dia hanya 30 persen yakin. Dengan penatua ke-6, dia yakin 80 persen. Dalam sekejap, Sumo membawa hukum tahan luntur ke puncaknya, dan jarak ribuan meter hanya berjarak satu pikiran. Hampir segera setelah hukum cahaya muncul, Sumo datang ke Ji Haobai. Hai. Cahaya pedang dingin, puluhan kali lebih cepat dari kilat yang melaju kencang, menebas ke arah tangan kiri Ji Haobai. Pedang ini hampir tak terlukiskan, dan bahkan jika para ahli biasa di bidang keberuntungan disiapkan, sudah terlambat untuk menolak. Meskipun Ji Haobai bukan pembangkit tenaga listrik biasa dari keberuntungan, dia tidak mengharapkan perubahan seperti itu sama sekali, dan sudah terlambat untuk mempersiapkannya. Apa? Ji Haobai terkejut, dan tanpa sadar ingin menarik tangan kirinya. Tapi sudah terlambat. Berteriak. Cahaya dingin Shen Leng melintas, tidak ada darah, tidak ada teriakan, karena pedangnya terlalu cepat. Warriors promisee bab 2873, ya atau tidak, itu ada di hatimu. Sebuah pedang begitu cepat sehingga menebas lengan kiri Ji Haobai, begitu cepat sehingga banyak orang tidak bisa melihatnya dengan jelas. Namun, Nyonya Tian benar-benar melihatnya, tetapi dia tidak punya waktu untuk menghentikannya, karena kekuatan hukum cahaya yang luar biasa tiba-tiba menyelimutinya, membuatnya sedikit salah. Astaga! Lengan Ji Haobai dipotong, ditangkap oleh Sumo secara instan, dan kemudian segera melarikan diri. Sumo memaksimalkan kecepatannya, dan seluruh tubuhnya seperti sinar cahaya, menempuh 1 juta mil dalam sekejap. Hentikan dia! Ji Haobai, yang telah bereaksi, meraum dengan marah, dan suaranya mengguncang dunia, menghancurkan bumi. Namun, orang lain tidak akan membantu Ji Haobai menyerang Sumo. Satu-satunya orang yang dapat membantu Ji Haobai adalah Tian Po. Kekuatan Tian Po sangat kuat. Dengan pikiran, dia akan segera membubarkan kekuatan hukum cahaya yang menyelimuti tubuhnya. Kemudian, dia segera menggunakan hukum kelambatannya untuk menunda pelarian Sumo. Namun, pada saat ini, tombak besar dari sumber kekuatan yang tak tertandingi ditembak jatuh dari langit, mengenai kepala Tian Po. Tombak besar ini, seperti pilar optimisme, panjangnya puluhan ribu kaki, dan seluruh tubuhnya menyilaukan, menerangi langit berbintang yang tak berujung. Tombak besar, terbungkus aura tak terkalahkan, menusuk dengan keras, membuat kulit Po Tian berubah. Rusak. Sebelum mes. Tian bisa memikirkannya, kekuatan hukum melonjak ke langit, segera menyebabkan kecepatan senjata besar turun tajam, dan kemudian dia dengan cepat menghindar dan menyerang Sumo, hukum kelambatan yang kuat seperti belenggu tak terlihat, dan terbuka. Namun, pada saat ini, Sumo, yang melarikan diri dengan cepat, tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi ribuan aliran udara yang melesat ke segala arah. Namun, hukum kelambatan Tian Po sangat kuat sehingga segera mencegah ribuan arus udara keluar, dan kecepatannya turun lebih dari seratus kali lipat. Namun, pada saat ini, dari atas langit, ada sumber besar telapak tangan yang tiba-tiba ditekan. Telapak tangan Yuan Li tidak menyerang Tian Po atau Ji Haobai, tetapi memicu embusan angin besar, memecahkan misteri hukum kelambatan. Angin kencang membuat tubuh Sumo hancur menjadi sumber kekacauan, dan menghilang tanpa jejak. Mencari kematian. Nyonya Tian sangat marah. Ekspresi marah muncul di wajah tuanya. Dia naik ke langit dan membunuh tetua Kenam. Di langit, setelah Penatua Kenam berhasil, di mana mereka akan tinggal lebih lama, dan segera melarikan diri dengan cepat, seratus ribu mil dalam sekejap. Namun, dia tidak bisa melarikan diri dengan mulus sama sekali. Kecepatannya dibatasi oleh hukum kelambatan, dan dia dengan cepat ditangkap oleh Nyonya Tian. Penonton Ngeri. Semua orang tercengang, termasuk Jin Chu, banyak pejabat tinggi Kuil Suan Ming, dan banyak pria besar yang datang untuk menonton pertempuran. Mereka tidak terkejut bahwa ada pembangkit tenaga listrik Tau untuk membantu Sumo, mereka juga tidak terkejut bahwa pembangkit tenaga listrik Tau berani menjadi musuh Ji Haobai, tetapi terkejut dengan kekuatan Sumo. Siapa Ji Haobai? Seorang pahlawan tertinggi peringkat dalam buku surga Wilohua, di antara 3.000 dunia, tidak ada lebih dari satu tangan orang yang bisa mengalahkan Ji Haobai dalam peringkat yang sama. Buku surga Wilohua tahun ini memiliki total 16 orang dalam daftar. Meskipun Ji Haobai hanya menempati peringkat 13, sebagian besar dari 12 pertama tidak setingkat dengan Ji Haobai. Selain itu, bahkan jika beberapa orang dengan peringkat yang sama di depan Ji Haobai ingin mengalahkan Ji Haobai, itu bukan masalah yang mudah. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur Ji Haobai pada dasarnya berada di puncak 3.000 dunia. Tapi sekarang, entah dari mana, seorang anak laki-laki dengan tingkat kultivasi yang sama dengan Ji Haobai benar-benar memotong lengan Ji Haobai dalam satu gerakan. Apa konsep ini? Kekuatan orang ini masih lebih tinggi dari Ji Haobai. Bunuh mereka, Tian Po membunuh mereka. Ji Haobai meraung, wajahnya suram seperti besi. Meskipun lengan yang patah tidak akan berpengaruh pada seniman bela diri setingkatnya, wajahnya sakit. Di depan mata semua orang, lengannya dipotong oleh Sumo, yang memalukan. Di kejauhan, kulit Ji Hailan berubah. Dia ingin mengambil tindakan sekarang, tetapi dia menahannya, karena dia tidak setuju dengan apa yang dilakukan Ji Haobai. Namun, wajah yang mulia Tai Ying sedikit tidak enak dilihat. Dengan kesempatan yang begitu bagus, Sumo menyelinap pergi. Ji Haobai ini bodoh. Namun, saat ini, dia tidak berani mengambil tindakan, karena kekuatannya jauh dari Sumo, apalagi Tau Kuat yang membantu Sumo. Boom, gelombang. Pada saat ini, Tian Po dan tetua ke-6 sudah mulai bertarung, dan kekuatan yang menakutkan membanjiri langit, menyebabkan banyak prajurit dengan cepat menjauh. Dalam pertempuran pembangkit tenaga listrik Daorilem, di mana prajurit biasa dapat memata-matai, bahkan jika dua pertempuran telah jauh dari puluhan juta mil, banyak prajurit yang tidak kuat hanya dapat melarikan diri dengan cepat. Tuan Lohua, apakah pemuda ini bernama Sumo yang disebut Kelan Su? Pada saat ini, sebuah suara keras tiba-tiba berbicara dan bertanya pada Tuan Lohua, yang selalu acuh tak acuh. Keluarga Su. Begitu kata-kata ini keluar, mata banyak orang menyala. Ya. Di antara 16 orang yang telah memasuki buku surgawi Lohua kali ini, orang pertama dalam daftar adalah keluarga Su, dan Sumo ini tidak hanya bernama Su, tetapi juga seorang panglima perang. Sangat kuat. Ya atau tidak, itu ada di hatimu. Tuan Muda Lohua menggelengkan kepalanya sedikit tanpa memberikan jawaban yang jelas, dan kemudian dia melayang pergi. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar kata-kata itu. Pada saat ini, Tuan Muda Lohua masih sangat kasar. Melihat bagian belakang kepergian Tuan Lohua, wajah Jihaobai sangat jelek. Dia tidak hanya gagal membuktikan dirinya kali ini, tetapi dia juga dipandang rendah oleh Tuan Lohua. Ini membuat kemarahan di hatinya hampir mencapai puncaknya. Dalam hidupnya, ia tidak pernah menemui kesulitan dan selalu lancar. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami kesulitan seperti itu. Kesadarannya menyebar dengan liar, berusaha menemukan keberadaan Sumo, tetapi dia tidak dapat menemukannya sama sekali. Tuan Muda, cincin tangan dan ruang kirimu telah direbut oleh Sumo. Kamu dapat menggunakan ini untuk mengunci posisi Sumo. Tuan Muda Teying dengan cepat datang ke sisi Jihaobai dan mengingatkannya. Mata Jihaobai berbinar ketika dia mendengar kata-kata itu. Dalam kemarahannya, dia bahkan melupakan itu. Setelah itu, dia segera mengeluarkan teknik rahasia yang kuat dari surga dan alam manusia, yang dapat menemukan lengan kirinya berdasarkan hubungan darahnya, sehingga mengunci posisi Sumo. Namun, segera dia kecewa lagi, dan itu tidak berguna sama sekali. Seperti Sumo, lengan kirinya benar-benar hilang dan tidak memiliki hubungan darah dengannya. Tianpo, terserah kamu. Jihaobai melihat kekejauhan, pertempuran Tianpo telah mencapai tempat yang sangat jauh, ratusan juta mil jauhnya, tetapi fluktuasi kekuatan masih kuat, membuatnya sulit untuk bertarung. Langit sangat tidak stabil. Dengan merasakan napas, Jihaobai tahu bahwa orang yang mengambil gambar itu adalah penatua ke-6. Ke-6 tetua ini memiliki hubungan dekat dengan Sumo, jadi mereka harus ditangkap. Jihaobai, sepertinya kita tidak bisa berdiskusi hari ini. Jingcu menatap Jihaobai dan berkata dengan suara yang dalam, sekarang Jihaobai terluka, dan hal semacam ini terjadi. Pihak lain harus yakin tidak mudah untuk melanjutkan. Mari kita bicarakan nanti. Jihaobai berkata dengan dingin, melihat sejumlah besar orang di Kuil Suanming, hatinya sangat dingin, dan tidak satu pun dari orang-orang ini yang membantunya. Bahkan, ada sejumlah kecil pembangkit tenaga listrik di surga dan dunia manusia di sini, tetapi mereka tidak bergerak. Jika orang-orang ini bergerak, bagaimana Sumo bisa melarikan diri? Jihaobai sedikit mengeluh tentang pembangkit tenaga listrik di sini, tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa semua orang tidak ingin terlibat sama sekali. Selain itu, mereka semua percaya sebelumnya bahwa Sumo tidak dapat membuat kejutan besar di depan Jihaobai, dan perubahan mendadak itu mengejutkan mereka. Enam penatua, saya harap Anda aman dan sehat. Di langit berbintang, Sumo menggunakan hukum kecepatan, dan kecepatannya tak tertandingi, bergegas menuju Chaos Passage. Sekarang adalah waktu terbaik untuk pergi. Bahkan jika ada orang kuat di Swan Minggrid World yang pergi ke Chaos Passage untuk memblokirnya, tidak ada waktu untuk memblokirnya. Sekarang, Sumo sedikit khawatir tentang penatua ke-6. Jika tidak ada penatua ke-6 kali ini, hasilnya tidak akan dapat diprediksi. Namun, tujuannya akhirnya tercapai. Dia memotong lengan kiri Jihaobai, dan bahkan mendapatkan empat cincin. Setelah lengan kiri ada di tangannya, Sumo segera melemparkannya ke dalam roh terlarang dan memperbaikinya, dan bahkan keempat cincin itu sepenuhnya menghapus jejak spiritual apapun. Warriors Promise Bab 2874, Tragis 6 Tetua Set Di langit berbintang, Sumo menggerakkan pikirannya dan mengeluarkan tiga Jin Wu Shangren dari cincin luar angkasa. Sumo Mereka bertiga terjebak dalam harta karun luar angkasa selama hampir 100 tahun. Mereka pikir mereka tidak punya harapan untuk melarikan diri. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia luar. Sekarang mereka keluar dan melihat Sumo di depan mereka. Tuan, Tuan, Kakak Senior, Senang Anda selamat dan sehat. Senyum bahagia muncul di wajah Sumo. Saudara muda Sumo, Bagaimana Anda menyelamatkan kami? Linya bertanya dengan rasa ingin tahu. Ekspresi Mahaguru Jindan yang mulia Fawu agak rumit, terutama yang mulia Fawu. Dia adalah anggota aliansi bintang awan kuno sepanjang hidupnya. Dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya, yang mulia Tuan Feng Tian memperlakukannya seperti ini. Untuk menghadapi Sumo, jangan ragu untuk meninggalkannya. Kita akan membicarakan ini nanti. Ayo pergi dari sini sekarang. Sumo berkata dengan tergesa-gesa. Setelah berbicara, dia melemparkan keempat cincin yang diambil dari tangan Ji Hao Bai dengan jentikan lengannya. Kempat cincin ini berkualitas super tinggi, dan dia tidak bisa menghancurkannya. Namun, ada risiko besar bahwa keempat cincin ini dikenakan di tubuh, dan keberadaannya dapat terungkap. Tentu saja, di antara empat cincin itu, salah satu cincin itu untuk penyimpanan Ji Hao Bai. Ada banyak item di dalamnya, dan semua item dikemas dalam harta ruangnya. Sumo, roh primordial dan basis kultifasi lelaki tua itu dipenjara. Saya ingin tahu apakah Anda bisa dibebaskan oleh orang tua itu. Lord Fawu berkata bahwa basis kultifasinya sangat tinggi dan kekuatannya sangat kuat, sehingga basis kultifasinya dipenjara. Tunggu sampai kamu keluar dari sini. Sumo mengangguk, lalu, memasukkan mereka bertiga ke dalam harta ruang angkasanya, dan kemudian dengan cepat melarikan diri. Dia bergegas ke bagian kacau Swan Ming Gridwell dengan kecepatan tercepat. Tidak ada yang menghalangi dia di sini. Sumo menghela nafas lega dan dengan cepat memasuki lorong yang kacau. Memasuki lorong yang kacau pada dasarnya aman, dan Sumo benar-benar santai. Namun, dia tidak berani menunda, dan bergegas dengan kecepatan penuh. Tidak ada yang bisa dikatakan sepanjang jalan. Setelah beberapa bulan, Sumo kembali ke laut kekacauan, dan dia segera menyelam ke laut kekacauan. Sumber kekacauan di laut kekacauan tidak terbayangkan, dan tampaknya tidak dapat dihancurkan. Itu bisa menyembunyikan nafasnya di sini. Sumo ingin menunggu tetua ke enam di dasar laut yang kacau. Meskipun dia dan pihak lain saling menggunakan, pihak lain dapat dianggap sebagai bantuan terlepas dari hidup dan mati. Sebenarnya, Sumo khawatir tetua ke enam tidak akan kembali. Dia tidak tahu apakah penatua ke enam dapat bersaing dengan Nyonyetian, dan dia tidak tahu apakah ada orang lain yang akan membantu Jihaobai. Sumo menghela nafas dalam-dalam, lalu memasuki harta ruang angkasa dan membantu Lord Fauzun untuk mengangkat penjaranya. Pengurungan Lord Fauzun benar-benar kuat. Sumo butuh tiga hari dan berbagai cara untuk akhirnya berhasil. Tuan, Tuan, Kakak Senior, apa rencanamu selanjutnya? Kemudian, Sumo bertanya kepada mereka bertiga. Aliansi bintang awan kuno, pasti tidak bisa kembali, dan hanya bisa pergi ke dunia besar lainnya. Jin Wushang menghela nafas. Sumo, terima kasih kali ini, kami akan menemukan tempat yang aman dan tidak akan membuatmu kesulitan lagi. Tuan Fauzun berkata, Tuan, kemana Anda pergi? Sumo bertanya. Lihatlah dunia yang hebat, kata Fauzun. Kalian berhati-hatilah, aku akan pergi ke Wang Tian Great World untuk menemukanmu di masa depan. Sumo mengangguk. Setelah itu, Sumo dan Fauzun Zhu mengobrol sebentar dan kemudian mengucapkan selamat tinggal satu persatu. Tidak butuh waktu lama bagi mereka bertiga untuk berpisah dengan Sumo, meninggalkan laut kekacauan, dan menuju dunia besar Wang Tian. Kemudian, Sumo duduk bersila di laut kekacauan, berkultivasi sambil menunggu penatua ke enam. Di laut yang kacau, persepsinya hampir tidak terpengaruh, dan dia bisa mendeteksi turbulensi di laut, dan dia terkadang bisa dengan jelas mendeteksi para pejuang yang lewat. Sumo tidak menunggu terlalu lama, dan dua hari kemudian, bola cahaya tiba-tiba keluar dari lorong kacau di dunia besar Suan Ming. Bola cahaya ini sangat bersinar dan mengesankan. Ini. Setelah Sumo menemukan bola cahaya, dia tercengang, karena itu adalah semacam roh purba, dan nafasnya jelas adalah penatua ke enam. Suara mendesing. Sumo segera melayang ke langit dan terbang ke laut, menghalangi bola cahaya. Penatua ke enam. Sumo bertanya dengan ragu, melihat bola yang menyilaukan seukuran bola basket di depannya. Sumo, kamu benar-benar menunggu penatua ini, dan kamu tidak mengecewakanku. Suara yang sedikit terkejut datang dari bola cahaya. Itu adalah tetua ke enam, yang sangat khawatir Sumo akan meninggalkannya. Di mana tubuhmu? Sumo bertanya dengan sungguh-sungguh. Tubuhnya hilang, dan dihancurkan oleh wanita tua itu. Suara tetua ke enam datang dari bola cahaya. Kali ini benar-benar berbahaya, dan dia hampir tidak bisa melarikan diri. Ranah Tao dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu posisi ekstrim kecil, posisi ekstrim menengah, dan posisi ekstrim besar. Meskipun Tian Po sama dengan tetua ke enam, dia adalah orang yang kuat di posisi ekstrim kecil dari ranah Tao, tetapi kekuatannya jauh lebih kuat daripada yang pertama. Jika lawan tidak berjuang keras, penatua ke enam tidak akan pernah kembali. Dalam perjalanan kembali dari pelarian, tetua ke enam menyesal bahwa dia terlalu tergesa-gesa, karena dia khawatir Sumo akan benar-benar berpisah dengannya dan menghilang tanpa jejak. Tidak hanya itu, dia juga khawatir tentang altar cahaya. Dia menyinggung Jihaobai kali ini, dan altar cahaya akan mengandung risiko besar. Selama kamu bisa melarikan diri kembali, kamu bisa menemukan tubuhmu lagi. Sumo menghela nafas. Ayo pergi secepat mungkin, saya ingin tahu apakah wanita tua itu masih mengejarnya. Penatua ke enam berkata dengan cemas. Kita mau kemana sekarang? Sumo bertanya. Jihaobai bukan orang yang baik, dan dia cenderung membalas. Mereka harus menghindarinya terlebih dahulu. Jihaobai terluka, dan surga dan alam manusia tidak akan membiarkannya pergi. Sejujurnya, tempat teraman adalah benua Yuan Shi, diikuti oleh alam neraka dan alam iblis. Kata Penatua ke enam. Aku tidak bisa pergi ke benua Yuan Shi sekarang. Sumo mengerutkan kening dan bertanya. Aku benar-benar tidak bisa pergi. Penatua ke enam berkata tanpa daya. Faktanya, Sumo tidak hanya dapat pergi ke benua Yuan Shi, tetapi juga alam iblis dan alam neraka. Meskipun Jihaobai dan surga dan alam manusia dapat dihindari di sana, risiko alam iblis dan alam neraka terlalu besar. Mari kita bersembunyi di laut kekacauan dulu. Di sini cukup aman. Mari kita lihat situasinya dulu. Sumo berkata, laut kekacauan dapat menutupi semua aura dan sangat aman. Di sini, Penatua ke enam tercengang. Namun, ketika dia berpikir bahwa Sumo dapat berubah menjadi sumber kekacauan dan bergabung menjadi lautan kekacauan, dia segera tahu bahwa ini adalah tempat teraman bagi Sumo. Oke, mari kita bersembunyi di sini sebentar dan melihat bagaimana keadaannya. Penatua ke enam mengangguk. Segera, keduanya memasuki kedalaman laut kekacauan bersama lagi, dan kemudian Tetua ke enam mulai sembuh. Kro primordialnya terluka parah dan harus dipulihkan sesegera mungkin. Dan Sumo menggunakan kecocokannya dengan Chaos Sea untuk memantau semua yang ada di Chaos Sea. Warriors Promi Sebab 2875, bunuh Tai Ying lagi. Di kedalaman laut kekacauan, Sumo duduk bersila, memantau situasi di laut dan memeriksa barang-barang di ruang penyimpanan. Dia merampok cincin luar angkasa Ji Haobai dan mendapatkan banyak item. Ada banyak item ini. Pertama-tama, ada banyak batu originium. Hampir semua batu originium ini adalah originium metalik. Ji Haobai mengolah metal originium. Selain batu sumber, ada banyak jenis pedang, pil obat, pakaian, dan barang-barang lainnya. Hampir semua pedang itu lebih kuat dari pedang Sumo. Mereka semua adalah artefak keberuntungan. Beberapa mengandung roh pedang, memiliki kecerdasan super tinggi, dan beberapa tidak memiliki roh pedang. Demi keamanan, Sumo melemparkan semua pedang ini ke dalam roh terlarang, dan menghancurkan semua barang lainnya untuk mencegah Ji Haobai melacaknya. Dengan cara ini, Sumo menunggu dengan tenang. Di laut yang kacau, arus orang menjadi lebih besar, dan dari waktu ke waktu orang-orang kuat keluar dari dunia besar Suan Ming. Sumo melihat Tuan Muda Lohua, dan pihak lain menyesali benua Yuan Shi. Akhirnya, setelah menunggu hampir sebulan, Ji Haobai muncul, membawa Potian, Ji Hailan, dan Yang Mulia Taing. Lengan Ji Haobai telah tumbuh kembali, tetapi bahkan setelah beberapa bulan, wajahnya masih jelek dan suram. Saya harap Anda bisa berhenti di sini. Sumo diam-diam berkata dalam hatinya, memperhatikan situasinya. Dia dapat melihat segala sesuatu di laut melalui kekuatan sumber kacau laut yang kacau, tetapi orang lain tidak dapat menemukannya. Keempat Ji Haobai tidak pergi, tetapi berhenti sementara di laut kekacauan. Masalah ini diselesaikan seperti ini, Hilan, kamu tidak bisa menghentikanku. Ji Haobai berkata kepada Ji Hailan dengan wajah tersembunyi, sepertinya ada beberapa ketidaknyamanan di antara keduanya. Apa gunanya kamu melakukan ini, hanya untuk apa yang disebut martabat? Ji Hailan berkata dengan acu tak acu, karena Ji Haobai ingin membalas dendam dan menggunakan altar cahaya. Mereka tidak dapat menemukan sumo untuk saat ini, tetapi mereka tahu bahwa orang yang membantu sumo adalah orang dari altar cahaya, jadi Ji Haobai ingin menyerang altar cahaya. Ji Hailan segera keberatan dengan hal ini. Meskipun altar cahaya jauh lebih rendah daripada istana kerajaan Tianbei mereka, hubungan dengan berbagai dunia besar itu rumit dan tidak dapat dimanipulasi secara sewenang-wenang. Ini bukan hanya martabat saya, tetapi juga martabat istana alam Tianbei dan martabat surga dan alam manusia. Mata putih Ji Hao memancarkan niat membunuh yang dingin, dan melanjutkan, sumo berani dan arogan. Jika saya berhenti di sini, bukankah itu akan menjadi lelucon bagi semua dunia besar? Sebaiknya aku kembali dan melaporkan masalah ini kepada kakek atau paman keduaku, dan meminta mereka untuk memutuskan. Ji Hailan berkata dengan sungguh-sungguh, yang disebut paman kedua adalah ayah Ji Haobai, pewaris istana alam surga utara. Hailan, kamu tidak perlu menggunakan kakek dan ayah untuk menekanku, bahkan jika mereka tahu, mereka tidak akan menghalangi keputusanku. Ji Hao berkata, setelah berbicara, dia melihat ke arah Tuan Tai Ying dan berkata, Tai Ying, ambillah tanda putra ini dan pergi ke istana alam Tianbei di surga dan alam manusia untuk menemukan seorang pria bernama Ding Cheng Feng. Sobat, biarkan dia pergi ke dunia yang cerah untuk menemukanku. Setelah berbicara, Ji Haobai menarik Leon Tin Giok dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada yang mulia Master Tai Ying. Leon Tin Giok ini sangat istimewa, dengan tubuh seputih salju, diukir dengan kata, Tianbei, di satu sisi, dan kata, putih, di sisi lain. Oke, Yang Mulia Guru Tai Ying mengangguk. Hailan, ikuti aku ke Great World of Brightness. Saya memiliki kebijaksanaan saya sendiri. Masalah ini akan memiliki hasil dan tidak akan menyebabkan kekacauan besar. Ji Haobai berkata kepada Ji Hailan. Saya harap begitu. Ji Hailan menghela nafas dan berhenti membantah Ji Haobai. Ayo pergi. Ji Haobai memerintahkan. Segera, Ji Haobai dan Ji Hailan membawa Tianpo ke dunia yang cerah. Mereka tidak dapat menemukan Sumo, tetapi mereka dapat menemukan sarang tetua ke-6. Adapun Lord Tai Ying, dia mengambil token Ji Haobai dan pergi ke surga dan alam manusia sendirian. Dia tidak tahu siapa, Ding Cheng Feng, itu, tapi dia pasti orang besar. Segera, Ji Haobai dan yang lainnya menghilang kelautan kekacauan. Di dasar laut yang kacau, mata Sumo penuh cahaya, Ji Haobai benar-benar tidak akan melepaskannya, ini mungkin merepotkan di masa depan. Tetua ke-6, kamu di sini untuk berkultivasi, aku akan datang ketika aku pergi. Sumo berkata pada cincin harta karun luar angkasa di sampingnya. Ini adalah harta ruang tetua ke-6, dan pihak lain bersembunyi di dalamnya untuk menyembuhkan. Kemana kamu pergi? Suara tetua ke-6 datang dari ring. Ji Haobai mengirim Master Tai Yingzun untuk pergi ke surga dan alam manusia, aku akan mengejarnya dan membunuhnya. Kata Sumo. Bagaimana dengan Ji Haobai? Pergi ke dunia cahaya agung. Tanya tetua ke-6. Ya, Sumo mengangguk. Ini sudah berakhir. Dari ring, penatua ke-6 menghela nafas tanpa daya, dan di altar cahaya, ada ratusan orang dari keluarganya, saudara laki-laki, saudara perempuan, anak-anak, keturunan, dan sebagainya. Ji Haobai pergi ke altar cahaya, dan hati tetua ke-6 tenggelam, keluarganya dalam bahaya. Dia tidak berpikir bahwa altar cahaya akan bertarung melawan Ji Haobai untuk keluarganya, karena bertarung melawan Ji Haobai berarti bertarung melawan istana alam Tianbei. Istana alam Tianbei pasti dapat dengan mudah melenyapkan keberadaan altar cahaya. Elder ke-6, apakah kamu menyesalinya? Sumo bertanya dengan ekspresi kosong, pihak lain menyinggung Ji Haobai untuknya, atau karena kemampuannya sendiri untuk memperbaiki hukum. Bagaimana Anda bisa menyesali keputusan yang telah dibuat? Penatua ke-6 menghela nafas. Ketika dia mencoba menghentikan Ibu Tian, dia sudah mempertimbangkan ini. Begitu dia benar-benar menyinggung Ji Haobai, itu mungkin menyebabkan bencana besar. Namun, dia tetap memilih untuk membantu Sumo, karena kemampuan Sumo benar-benar terlalu menggoda baginya. Kamu akan mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Sumo mengangguk. Kemudian, dia berhenti membuang-buang waktu, melayang ke langit, bergegas keluar dari lautan Chaos Sea, dan memasuki lorong Chaos menuju surga dan alam manusia. Setelah memasuki Chaos Channel, Sumo segera mengembangkan kecepatan tercepat, mengerahkan hukum tahan luntur ke puncak, dan mengejar Lord Tai Ying. Kecepatan Sumo jauh lebih cepat daripada Lord Tai Ying, jadi dalam beberapa saat, dia melihat Lord Tai Ying di depannya. Sumo. Ketika Sumo melihat yang mulia guru Tai Ying, yang terakhir juga melihat Sumo dan terkejut. Lord Tai Ying, kali ini, Anda tidak akan punya cara untuk hidup lagi. Sumo rang berteriak, mendekati pihak lain dengan cepat, ini adalah saluran kekacauan, tidak peduli seberapa banyak Tuan Tai Ying memiliki seribu cara, tidak mungkin untuk melarikan diri darinya. Wajah yang mulia Tai Ying berubah liar, dan dia sangat ingin keluar. Dengan kecepatannya, tidak mungkin untuk lebih cepat dari Sumo. Yang paling penting adalah bahwa di bagian yang kacau ini, para dewa yang kacau ada di mana-mana. Serius menghancurkan kemampuannya untuk hidup. Mati Sumo dengan cepat menyusul, mengangkat pedang panjang di tangannya, dan cahaya pedang yang menakutkan melonjak, dan ingin membunuh Tuan Tai Ying. Ledakan Tepat pada saat ini, yang mulia guru Tai Ying menggertakkan giginya, dan tubuhnya tiba-tiba runtuh, berubah menjadi kabut darah yang menembus langit dan melesat ke segala arah. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri lagi? Sumo mencibir sepanjang hidupnya, tidak peduli seberapa kuat hukum hidup dan mati, dia tidak akan membiarkan pihak lain melarikan diri kali ini. Warriors Promise Bab 2876, Bunuh Penguasa Surga Tubuh Lord Tai Ying runtuh, hancur dengan sendirinya, dan kabut darah tak berujung melesat ke segala arah. Hukum hidup dan matinya jauh lebih kuat daripada Sumo. Selama dia melarikan diri dengan jejaki dan darah, dia bisa hidup kembali. Bahkan, dia dapat beralih antara hidup dan mati, bahkan jika semua darahnya dihancurkan, dia memiliki kemampuan untuk bangkit kembali. Telan aku. Sumo bergegas dengan cepat, roh primordial terlarang dilepaskan secara langsung, dan dia melahapnya dengan panik. Dewa darah dan kekacauan yang tak terhitung jumlahnya langsung ditelan olehnya. Kekuatan melahap dikombinasikan dengan aturan tabu, sehingga kekuatan melahap dimaksimalkan, dan ribuan ki dan darah ditelan hampir dalam nafas. Mata Sumo sedikit tertutup, dan dia menggunakan hukum hidup dan mati untuk melihat segala sesuatu di sekitarnya. Tidak ada jejak vitalitas dan kematian yang bisa lolos dari penyelidikannya. Benar saja, di bawah persepsinya, masih ada beberapa ikan yang lolos dari jaring, dan sudah melarikan diri jauh. Set, desir, desir. Tubuh Sumo dengan cepat tersapu, tidak melepaskan setiap sinar darah, dan semua yang dia lewati bersih. Setelah bersandar sedikit, Sumo berhenti, karena tidak ada jejak ki dan darah, dan tidak mungkin ki dan darah Lord Taying menembus di luar saluran yang kacau. Karena saluran kacau ini sangat kuat dan kuat, tidak mungkin baginya untuk membukanya. Jika Yang Mulia Taying memiliki darah yang menyusup, dia akan langsung dimusnahkan oleh kekuatan kacau yang kuat. Mati! Sumo diam-diam berkata dalam hatinya, pikirannya tenggelam ke dalam roh terlarang, dan mulai memurnikan darah yang ditelan. Meskipun dia tidak menemukan roh primordial Lord Taying, dia yakin Lord Taying pasti tidak melarikan diri. Benar saja, setelah Shao Ching, semua ki dan darah yang ditelan disempurnakan, dan kristal hukum muncul dalam roh terlarang, di samping Leontin Batu Giok. Sumo membalik telapak tangannya, dan Leontin Batu Giok muncul di tangannya. Dia meliriknya, itu adalah Leontin Giok yang diberikan Jihao Bai kepada Tuan Taying. Leontin Batu Giok ini tidak tahu bahan yang cocok, tetapi tidak bisa disempurnakan. Membuang Leontin Giok, Sumo menghindar dan kembali ke laut kekacauan. Memasuki dasar laut yang kacau, Sumo kembali ke tempat di mana cincin luar angkasa dari tetua ke-6 berada. Sumo, apakah kamu berhasil? Di dalam ring, suara tetua ke-6 keluar. Kesuksesan, Sumo mengangguk. Sumo, penatua ini perlu berbicara baik denganmu. Penatua ke-6 melanjutkan. Apakah kamu akan menemukan tubuh baru? Sumo bertanya. Tidak, masalah daging tidak terburu-buru, yang ingin dibicarakan oleh tetua ini adalah kamu. Kata tetua ke-6. Senior, tolong bicara terus terang. Sumo berkata dengan curiga, tidak tahu apa yang akan dikatakan pihak lain. Penatua ini melihat bahwa kamu memiliki banyak kekuatan hukum. Anda pasti telah meningkatkan diri Anda melalui kemampuan magis itu. Namun, kekuatan hukum Anda tidak cukup kuat, dan Anda terlalu banyak membuang uang Anda sendiri. Kekuatan, penatua ke-6 berkata dengan lemah. Senior, apakah Anda ingin saya memperbaiki diri? Sumo bertanya. Ya, karena kamu memikiki kemampuan ini, mengapa kamu harus begitu keras? Nada suara tetua ke-6 agak penuh kebencian, dia melanjutkan, kamu tidak perlu menahan diri, dan kamu tidak perlu terlalu banyak kebaikan. Hati, bahkan jika Anda memperbaiki diri sendiri, Anda akan melakukan apa saja untuk meningkatkan diri Anda sampai Anda tidak dapat memperbaikinya lagi. Sumo terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia juga ingin meningkatkan dengan cepat. Namun, ini akan membunuh banyak orang. Selain itu, jika dia adalah musuh, dia secara alami tidak akan keberatan, tetapi melahap orang yang tidak bersalah dengan ceroboh sedikit tidak konsisten. Karakternya Di dunia di mana yang lemah memakan yang kuat, kamu harus melakukan apapun yang kamu bisa. Jika penatua ini adalah Anda, saya ingin memorbankan semua prajurit di dunia besar. Kata tetua ke-6 Senior melebih-lebihkan, Sumo menamparkan pipinya dan melahap seorang seniman bela diri dari dunia besar. Betapa kejahatan yang mematikan ini pasti disebabkan. Itu tidak berlebihan? Tentu saja, kamu tidak harus seperti ini untuk saat ini, tetapi kamu tidak bisa begitu kaku. Penatua ke-6 berkata, dia khawatir tentang Sumo, Anda memiliki kemampuan untuk menentang langit, dan Anda tidak perlu banyak meningkatkan aturan. Saya mengerti. Sumo menganggup dan bertanya, Senior, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Pergi ke dunia hebat Yunlan. Kata penatua ke-6. Sumo mendengar kata-kata itu, matanya menyipit, memang, sekarang adalah waktu terbaik untuk pergi ke dunia Yunlan. Jihaobai pergi ke Great World of Brightness dan tidak bisa kembali dalam waktu singkat, dan perjalanan mereka ke Great World of Yunlan bahkan lebih pendek. Ketika kamu pergi ke Yunlan World, kamu harus melepaskan tangan dan kakimu. Orang-orang dari aliansi bintang awan kuno akan menjadi korbanmu. Banyak bintang hancur, dan berapa banyak orang yang mati, dapat dikatakan tak terhitung jumlahnya, meskipun kebanyakan dari mereka ditembak oleh Jihaobai dan Tianpo, tetapi para pejuang dari aliansi bintang awan kuno tidak berdiri. Arti dari enam tetua sangat jelas, yaitu, biarkan Sumo Duo menangkap orang-orang Gu Yun sebagai korban. Ayo kembali ke Yunlan dulu, dan hancurkan Tuan Feng Tian. Sumo berkata dengan suara yang dalam. Setelah berbicara, dia bertanya dengan ragu, Pena Tua ke-6, Anda tidak memiliki tubuh fisik, dan roh primordial Anda telah rusak parah. Apakah kemampuan itu telah menghancurkan Yang Mulia Tuan Feng Tian? Ini bukan masalah. Pena Tua ke-6 berkata, dia adalah ranah Tao sekarang. Bahkan jika dia tidak memiliki tubuh fisik, bahkan jika roh primordialnya terluka, dia tidak dapat dibandingkan dengan seorang seniman bela diri yang berada di alam ciptaan. Oke, kalau begitu ayo pergi ke Yunlan sekarang. Sumo mengangguk, lalu meraih cincin ruang angkasa dari Tua ke-6, dan bergegas keluar dari laut kekacauan, menuju dunia Yunlan. Sepanjang jalan, Sumo bergegas di jalan sambil menggabungkan kristal hukum. Kristal hukum ini secara alami melahap kristal hukum yang diperoleh Lord Ta Ying. Setelah menggabungkan kristal hukum Lord Ta Ying, hukum hidup dan mati Sumo segera mencapai urutan ke-8 akhir, yang setingkat dengan Lord Ta Ying. Meskipun dia memiliki roh primordial hidup dan mati, dia dulu memiliki hukum hidup dan mati yang tidak lemah, tetapi itu tidak cukup untuk membuat hukum hidup dan matinya mencapai kesempurnaan agung tingkat 8. Tanpa kata-kata, dalam keadaan Sumo menggunakan hukum kecepatan untuk mempercepat, hanya dalam satu bulan dia kembali ke dunia Yunlan. Kemudian, dia mengambil penatua ke-6 dan langsung pergi ke aliansi bintang awan kuno. Ketika Sumo datang ke aliansi bintang awan kuno, seluruh aliansi bintang awan kuno tidak siap dan makmur. Karena, aliansi bintang awan kuno saat ini telah menjadi penguasa mutlak dunia Yunlan, sepuluh arah menyerah, dan orang-orang menyembah. Sebagian besar mantan orang Yunlan juga bergabung dengan aliansi bintang awan kuno. Tetua ke-6, Tuan Fengtian akan diserahkan kepadamu, cobalah untuk menangkap mereka hidup-hidup. Sebelum tiba di aliansi bintang awan kuno, Sumo mengeluarkan cincin luar angkasa dari tetua ke-6 dan berkata dengan suara yang dalam. Jangan khawatir. Di atas ring, suara tetua ke-6 keluar, dan kemudian, cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba muncul. Masa lalu, Warriors Promisebab 2877 banding 6 tetua sangat perhatian. Roh primordial dari penatua ke-6, seperti matahari yang terik, dengan aura yang menakutkan, menyerang bintang utama aliansi bintang awan kuno. Om gelombang-gelombang-gelombang. Jelas, aliansi bintang awan kuno tidak siap. Saat penatua ke-6 mendekat, Formasi pertahanan diaktifkan. Formasi pertahanan besar, berdasarkan ribuan bintang, segera bangkit, mengisolasi enam tetua dari luar. Namun, roh primordial penatua ke-6 seperti pelangi, dan dia tidak berniat melambat. Seluruh roh primordial semakin cerah dan cerah, dan orang yang tertusuk tidak dapat membuka matanya. Ini benar-benar seperti matahari yang terik selama sembilan hari, memancarkan suhu tinggi yang menakutkan. Ledakan Matahari terik yang menakutkan menghantam formasi, segera menembus penutup udara formasi dan langsung menuju Guyun Singh. Formasi defensif ini jauh lebih rendah dari aslinya. Itu hanya didirikan baru-baru ini, dan sulit untuk menghentikan penatua ke-6. Wuss! Dalam sekejap, sekelompok sosok naik ke langit dari bintang awan kuno yang tergantung di gunung, langsung ke langit berbintang, dan mereka akan melarikan diri ke segala arah. Ini adalah bangsawan terhormat dari aliansi bintang awan kuno. Mereka secara alami segera menemukan penatua ke-6. Melihat bahwa penatua ke-6 langsung menembus formasi pertahanan, mereka segera melarikan diri tanpa ragu-ragu. Di antara mereka, yang mulia Tuan Fengtian secara alami ada di sana. Ketika dia merasakan aura roh primordial penatua ke-6, dia tahu bahwa penatua ke-6 sudah menjadi seorang tau, jadi dia tidak bisa tinggal untuk melawan penatua ke-6. Hahaha gelombang-gelombang. Bocah Fengtian, kamu tidak bisa melarikan diri. Penatua ke-6 tertawa liar. Ledakan. Penatua ke-6 membuat langkah berani, dan roh primordialnya membengkak dengan cepat. Seolah-olah itu telah berubah menjadi cakar binatang ringan yang besar, meraih lebih dari 20 penguasa Gu Yun yang telah melarikan diri. Master Mulia Rilem keberuntungan Gu Yun awalnya hanya memiliki selusin yang tersisa. Namun, ketika Gu Yun menjadi penguasa dunia besar Yunlan, dia mengumpulkan banyak guru mulia dari dunia besar Yunlan. Kecepatan enam tetua sangat cepat, dan cakar binatang yang diubah oleh roh primordial semakin besar. Hampir tidak mungkin bagi tuan-tuan kuno itu untuk melarikan diri. Apa? Tidak baik. Hentikan dia. Lord Fengtian berteriak dengan marah, dan segera memerintahkan semua orang untuk mengambil tindakan bersama. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, lebih dari 20 penguasa alam ciptaan segera menembak. Kekuatan semua jenis hukum agung dan luas, dan semua jenis sumber seperti sungai dan laut, dan mereka menyerang tetua ke-6 satu demi satu. Orang yang paling kuat secara alami adalah Yang Mulia Fengtian. Saya melihat tangannya terangkat, dan sumber teror berubah menjadi jaring besar, dengan hukum penyegelan yang sangat kuat, mengjebak tetua ke-6. Lebih dari 20 ahli dari alam nasib baik ditembak bersama, dan di antara mereka, ada tiga ahli dari alam nasib baik. Namun, semua ini masih belum cukup di depan tetua ke-6, ranah tau yang kuat. Tangan bercahaya yang diubah oleh roh primordial dari penatua ke-6 menjadi lebih besar dari Gu Yun-sing. Cahaya menyilaukan hampir menerangi setengah dari dunia besar Yunlan, dan kekuatan hukum yang menakutkan mengejutkan dunia. Ledakan Ada ledakan yang menghancurkan bumi, dan tangan besar cahaya itu menghancurkan segalanya, menghancurkan semua serangan Lord Fengtian dan yang lainnya, dan kemudian dengan cepat berkumpul, menangkap semua Lord Fengtian dan yang lainnya. Di kejauhan, Sumo tertegun. Enam tetua kehilangan tubuh fisik mereka dan roh primordial mereka terluka, namun mereka masih memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Jika tubuh fisik mereka masih ada, seberapa kuat mereka. Namun, jika Nyonya Tian bisa mengalahkan penatua ke-6 seperti ini, kekuatannya pasti lebih baik. Pada saat ini, banyak orang dari aliansi bintang awan kuno semuanya tercengang. Dari kedatangan tetua ke-6 hingga penangkapan yang mulia Fengtian dan yang lainnya, sangat lambat untuk dikatakan, tetapi sebenarnya itu adalah antara cahaya dan batu api. Lebih dari 20 orang kuat di alam keberuntungan hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Banyak murid dan tetua dari aliansi bintang awan kuno belum menyadari apa yang terjadi, dan yang mulia Fengtian dan yang lainnya telah dimusnahkan. Suara mendesing. Pada saat ini, tangan bercahaya yang diubah oleh tetua ke-6 menyusut dengan cepat, berubah menjadi bola cahaya lagi, terbang ke arah Sumo, dan datang ke sisi yang terakhir. Sumo, tidak satupun dari para tetua ini yang terbunuh, dan mereka semua disediakan untukmu. Suara tetua ke-6 datang dari bola cahaya. Senior punya hati, Sumo mengangguk. Pihak lain tahu bahwa dia membutuhkan seseorang untuk dikorbankan, jadi dia menunjukkan belas kasihan. Namun, ada seseorang di sini yang telah mengembangkan kekuatan matahari, yang sama dengan sesepuh ini. Meskipun tubuh fisik orang ini tidak ideal, tetua ini juga dapat melakukannya. Tetua ke-6 berkata lagi. Setelah mengatakan itu, bola cahaya melintas, lalu menyusut dengan cepat, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap, dan seorang pria parubaya muncul sebagai gantinya. Kultivasi pria parubaya ini tidak tinggi, hanya kultivasi fortune rilem Xiao Cheng, tetapi wajahnya cukup elegan. Penatua ke-6, tubuh fisik Xiao Cheng tidak cocok untukmu, bukan? Sumo memandang pria parubaya itu dan berkata, karena jiwa tetua ke-6 telah mengambil pria parubaya ini. Daging manusia. Hampir tidak mungkin, tidak akan lama bagi basis kultivasi untuk pulih. Pria parubaya itu berkata, roh primordial dan kekuatan hukumnya adalah keberadaan alam dao, dan akan membutuhkan waktu untuk memulihkan basis kultivasi. Tidak apa-apa jika kamu puas. Sumo mengangguk. Awalnya, dia berencana untuk membawa pihak lain untuk menemukan tubuh yang kuat sesudahnya. Karena pihak lain puas dengan tubuh fisik di depannya, dia tidak perlu mencarinya sesudahnya. Sumo, ada banyak orang di alam tertinggi di aliansi bintang awan kuno, dan puluhan ribu orang telah ditangkap sebagai cadangan. Penatua ke-6 menoleh dan melihat bintang utama Guyun dan beberapa bintang di sekitarnya. Pada saat ini, di aliansi bintang awan kuno, semua orang menggigil, apakah itu di atas gunung atau bintang-bintang di sekitarnya. Aura tetua ke-6 terlalu kuat, dan keberadaan taoisme telah memberi mereka tekanan besar pada pikiran mereka, dan tidak ada yang berani melarikan diri. Sumo terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia sebenarnya ingin menangkap lebih banyak orang. Bahkan jika dia tidak menggunakannya, dia masih bisa menggunakannya untuk orang-orang di gerbang dewa yang tiada taranya. Namun, alasan mengatakan kepadanya bahwa ini sedikit tirani, dan orang-orang ini adalah miliknya. Pintu yang sama, biarkan dia ragu untuk sementara waktu. Ini terserah saya. Melihat keraguan Sumo, tetua ke-6 segera mengambil tindakan. Dia tidak akan berhenti di situ. Prestasi masa depannya ada di tubuh Sumo. Bagaimana Sumo bisa begitu tidak termotivasi. Suara mendesing. Kecepatan enam tetua sangat cepat, dan kilat terbang di atas Guyun Singh. Tangan besar itu melambai lagi dan lagi, dan dalam sekejap, kekuatan tak terbatas itu bergoyang. Satu demi satu sinar cahaya, seperti naga terbang, mengamuk di gunung gantung dan bahkan seluruh bintang awan kuno, dan pusat kekuatan aliansi bintang awan kuno digulung. Ah gelombang-gelombang. Jangan. Senior, selamatkan hidupmu. Dalam sekejap, ada teriakan seru, dan bintang awan kuno itu dalam kekacauan. Sejumlah besar orang kuat digulung, dan kemudian disapu di depan tetua ke-6, ditekan oleh tetua ke-6, dan disimpan di harta ruang angkasa. Dan adalah pembangkit tenaga listrik Guyun Singh, bagaimana penatua ke-6 bisa puas. Setelah menangkap ribuan orang, penatua ke-6 mulai menangkap target di bintang-bintang terdekat. Dalam waktu singkat, seluruh aliansi bintang awan kuno berada dalam kekacauan, dan banyak prajurit melarikan diri dengan tergesa-gesa, seperti belalang di langit. Dan penatua ke-6 tidak mencoba menghentikan mereka, tetapi hanya menangkap beberapa orang yang telah berkultivasi di alam tertinggi. Melihat ini, Sumo menghela nafas dalam hati. Dia tidak menghentikan penatua ke-6, karena itu sangat bermanfaat baginya. Sejak penatua ke-6 melakukannya, dia mengambilnya. Setelah beberapa saat, tetua ke-6 kembali dan kembali ke Sumo. Sumo, penatua ini telah menangkap seratus ribu orang, ayo pergi. Tetua ke-6 berkata sambil tersenyum. Oke. Sumo menganggup, lalu berbalik dan pergi bersama penatua ke-6 menuju Chaos Channel. Elder ke-6, kamu menungguku di pintu keluar Chaos Passage. Aku punya sesuatu untuk ditinggalkan. Selama penerbangan, Sumo tiba-tiba berkata bahwa dia ingin kembali ke gerbang Dewa Peerless. Sumo, tinggal di dunia hebat Yunlan terlalu lama sangat berisiko. Penatua ke-6 berkata, jika Jihaobai datang, maka mereka akan berada dalam bahaya. Tidak apa-apa, aku punya ukuranku sendiri. Sumo menggelengkan kepalanya dan berkata, Jihaobai membawa Tianpo ke dunia cerah, bagaimana dia bisa kembali begitu cepat. Selain itu, bahkan jika Jihaobai meninggalkan Great World of Brightness, kecil kemungkinan dia akan datang ke Great World of Yunlan. Oke, tetua ini menunggumu di pintu keluar Chaos Passage. Penatua ke-6 mengangguk. Beri aku orang-orang yang kamu tangkap, kata Sumo. Di sini kamu, orang-orang di alam ciptaan semuanya telah dipenjara oleh sesepu ini. Penatua ke-6 mengangguk, dan kemudian menyerahkan cincin luar angkasa kepada Sumo. Sumo mengambil cincin luar angkasa dan bergegas pergi ke tempat di mana Jade Rockstar berada. Warriors promi sebab 2878, ini salahmu. Sumo kembali ke Jade Rockstar. Namun, posisi Jade Rockstar tidak lagi di tempat semula, melainkan berpindah lagi. Untuk alasan ini, Sumo harus mencarinya. Ketika Sumo kembali, dia tidak mengganggu banyak orang. Dia diam-diam berjalan ke gerbang Tuhan yang tak tertandingi dan datang ke istana tempat Muli tinggal. Muli sedang berkultifasi, dan basis kultifasinya telah mencapai alam tertinggi. Ketika dia melihat kemunculan Sumo yang tiba-tiba, dia sangat terkejut. Suamiku, kapan kamu kembali? Muli datang ke Sumo dengan terkejut dan memandang Sumo dari atas ke bawah, seolah ingin melihat apa yang terjadi pada Sumo. Baru saja kembali, Sumo berkata sambil tersenyum. Setelah dia selesai berbicara, dia bertanya lagi, kamu baru saja menerobos, kan? Napasnya tidak cukup stabil. Ya, Muli mengangguk, dan kemudian kulitnya menjadi gelap. Apa yang salah? Sumo bertanya dengan curiga. Suamiku, kami awalnya berencana untuk mengadakan pernikahan besar untukmu dan Tuan Lingxiang setelah kamu kembali, tapi sekarang kami tidak bisa. Muli berkata sambil menghela nafas. Apa masalahnya? Sumo bertanya, apa gunanya tidak bisa melakukannya? Mungkinkah tidak ada keberatan? Ayah Sou tidak setuju? Atau apakah Kian Sunyu tidak setuju? Sumo tidak terkejut dengan ini. Kian Sunyu dan Lingxiang adalah master dan magang. Kian Sunyu, sejak kamu pergi, Muli berkata dengan sungguh-sungguh. Apa, apa yang sedang terjadi? Ekspresi Sumo berubah ketika dia mendengar kata-kata itu. Kian Sunyu sudah disembuhkan olehnya, jadi bagaimana dia bisa pingsan? Pergi dan lihat dulu, Muli menggelengkan kepalanya, dan segera membawa Sumo ke istana lain. Keduanya datang ke istana tempat tinggal Ayah Sang, dan melihat Ayah Sang berpakaian biru dengan wajah khawatir. Ling Chang, di mana Kian Sunyu? Sumo langsung bertanya ketika dia melihat Ling Chang. Di ruang rahasia, ikut aku. Ling Chang berkata dengan ekspresi yang sedikit rumit ketika dia melihat Sumo kembali. Setelah itu, Ling Chang membawa Sumo dan Muli ke ruang rahasia. Ruang rahasia ini sangat besar, cukup untuk radius 10 kaki. Seluruh ruang rahasia bersinar terang, dan tidak kurang dari selusin formasi diatur. Pada saat ini, Kian Sunyu benar-benar berbaring di sofa batu di ruang rahasia, dengan tenang dan damai. Apa formasi ini? Sumo tidak melangkah dengan gegabuh. Meskipun dia tidak mengerti formasi, dia bisa melihat bahwa formasi ini bukan formasi biasa. Formasi ini mengumpulkan kebijaksanaan dari semua pembangkit tenaga listrik di sekte. Efeknya adalah mengisolasi nafas, mengisolasi ruang, mengisolasi vitalitas, dan mengisolasi segalanya. Anda bisa langsung masuk, Ling Chang berkata dengan suara yang dalam. Sumo mengangguk, lalu melangkah ke ruang rahasia dan datang ke Kian Sunyu. Setelah memeriksa Kian Sunyu dengan cermat, Sumo segera menyadari sesuatu yang tidak normal. Pada saat ini, Kian Sunyu masih penuh vitalitas, dan fluktuasi semangatnya juga sangat kuat. Sekilas tidak ada masalah. Namun, Sumo bisa merasakan bahwa semangat Kian Sunyu perlahan melemah. Apa yang terjadi di sini? Sumo bertanya pada Ling Chang dan Muli yang berjalan di sampingnya dengan ekspresi jelek. Saya tidak tahu, kekuatan jiwa guru terus-menerus menghilang, dan seluruh orang kehilangan kesadaran, seolah-olah ada kekuatan misterius yang memanggil kekuatan jiwanya. Ling Chang menghela nafas dan melanjutkan, untuk alasan ini, Raja Yuan dan Penatua Rende dan yang lainnya telah mencoba banyak cara untuk menghentikan mereka. Mereka mengatur formasi ini, bahkan jika tuannya benar-benar terisolasi dari dunia luar, itu masih akan sulit. Tidak ada cara untuk menghentikan aliran kekuatan jiwa tuannya. Ketika Sumo mendengar kata-kata itu, dia tetap diam. Dia segera memikirkan kemungkinan, yang merupakan Hell Soul Bowel yang pernah dikatakan Elder Kenam. Sangat mungkin bahwa mangkuk jiwa dewa dunia-dewa menyerap kekuatan jiwa Kian Sunyu. Namun, ini sepertinya tidak masuk akal. Hell Soul Bowel hanya menyerap jiwa-jiwa yang tersisa dari yang jatuh, dan tidak menyerap jiwa-jiwa yang hidup. Sumo, menurut kecepatan di mana kekuatan jiwa tuannya berlalu, dia mungkin mati dalam lebih dari seratus tahun. Ling Shan memperingatkan. Lebih dari seratus tahun. Sumo mendengar kata-kata itu, hatinya tenggelam, tetapi untungnya, hukum hidup dan matinya kuat dan harus bisa menunda kali ini. Suamiku, apa yang harus kita lakukan? Apakah Anda tahu mengapa Kian Sunyu seperti ini? Tanya Muli. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkannya mati. Sumo menghela nafas, lalu melambaikan tangannya, kamu keluar dulu, aku akan tinggal di sini sendirian. Kedua wanita itu sedikit menganggup dan tidak berkata apa-apa lagi. Mereka juga tahu bahwa Sumo pasti sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi mereka meninggalkan ruang rahasia satu demi satu. Aku berkata, kamu tidak akan pernah bisa lepas dari telapak tanganku. Sumo dengan lembut membelai rambut Sun Yue dan berkata dengan lembut. Setelah Shao Ching, Sumo segera menggunakan hukum kehidupan untuk memperkuat vitalitas dan jiwa Kian Sunyu. Kekuatan hukum kehidupan yang kuat berubah menjadi awan kabut putih, segera membungkus Kian Sunyu dan mulai memberi makan pihak lain. Waktu berlalu perlahan. Setelah setengah jam, Sumo tidak lagi menggunakan hukum kehidupan, dan alisnya tidak bisa menahan kerutan. Karena, meskipun jiwa suci Kian Sunyu telah sedikit diperkuat, efeknya minimal, dan paling banyak dapat bertahan beberapa tahun untuk Kian Sunyu. Dunia Dewa, apakah itu benar-benar karena dunia Dewa? Sumo bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya dia akan pergi ke dunia Dewa, dan dunia Dewa lebih berbahaya daripada surga dan dunia manusia. Mungkin Penatua ke-6 benar, dia akan melakukan apapun yang dia bisa untuk menjadi orang yang luar biasa. Wajah Sumo serius, jika dia tidak bermoral, dia tidak akan begitu tak berdaya sekarang. Jika demikian, ketika dia melahapnya dengan gila-gilaan dan menggabungkan kristal hukum, kultivasinya saat ini jelas bukan hanya awal dari dunia penciptaan. Memikirkan hal ini, Sumo duduk di ruang rahasia, bersiap untuk memperbaiki anggota aliansi bintang awan kuno yang ditangkap oleh Penatua ke-6. Dia, dia lebih suka berdosa daripada 3.000 dunia, dan bukan kian sunyu. Mengambil cincin luar angkasa dari Tetua ke-6, Sumo pindah langsung ke cincin luar angkasa dengan sebuah pikiran. Di dalam cincin luar angkasa adalah dunia yang luas, radius ratusan ribu mil, tanpa vegetasi, tanpa gunung dan sungai, dan beberapa dibatasi oleh tanah kuning terus-menerus. Pada saat ini, Yang Mulia Feng Tian dan lebih dari 100.000 ahli dari aliansi bintang awan kuno berkumpul bersama. Yang Mulia Feng Tian duduk bersila di tanah, dan banyak pusat kekuatan alam tertinggi dari aliansi bintang awan kuno mengelilinginya, mematahkan belenggu Yang Mulia Feng Tian. Namun, bagaimana orang-orang di alam tertinggi ini dapat mematahkan pemenjaraan Penatua ke-6. Ham gelombang-gelombang. Sosok Sumo melintas, dan dia muncul di atas kepala orang banyak dengan mata acuh-ta'acuh. Sumo Segera, ada seruan di semua tempat, dan orang-orang dari aliansi bintang awan kuno terkejut ketika mereka menemukan kedatangan Sumo. Yang terhormat Tuan Feng Tian, keluhan kita harus berakhir. Sumo berkata dengan dingin, menatap Yang Mulia Feng Tian. Yang Mulia Feng Tian menatap langit, menatap Sumo dengan erat, merenung sejenak, dan bertanya dengan suara serak, Sumo, apakah kamu benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Yang Mulia Tuan Feng Tian tidak takut. Dia telah hidup untuk waktu yang lama. Setelah ditangkap oleh Penatua ke-6, dia tahu bahwa pelariannya pada dasarnya tidak ada harapan. Karena itu, dia sekarang ingin memastikan apakah Sumo benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Ya, Sumo mengangguk ringan. He he gelombang-gelombang-gelombang, saya tidak menyesalinya, aku tidak menyesalinya, Yang Mulia Feng Tian tertawa dengan ekspresi mencela diri sendiri di wajahnya. Jika dia tahu tentang ini sebelumnya, atau mengubah sikapnya terhadap Sumo, bukan saja dia tidak akan mati, dan akan ada peluang melawan langit. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang, dia sudah menjadi tahanan. Bagus untuk pergi, aku tidak akan memberikannya. Sumo berkata dengan lembut. Setelah berbicara, dia mengambil tangan besar dan meraih Yang Mulia Dewa Surgawi Feng Tian yang tidak memiliki perlawanan, dan melahapnya secara langsung. Adegan ini membuat semua ahli dari aliansi bintang awan kuno pucat, tetapi tidak ada yang berani menghentikannya. Semua master terhormat Gu Yun telah dipenjarakan dalam roh primordial mereka. Meskipun ada banyak orang kuat di alam atas, mereka tidak berani bergerak untuk sementara waktu. Bagaimanapun, Sumo saat ini sudah berada di awal dunia penciptaan, dan, siapa yang tidak tahu bahwa kekuatan tempur Sumo sangat besar, diperkirakan kekuatannya sebanding dengan alam ciptaan. Sumo jatuh ke tanah, duduk bersila, dan mulai memurnikan Dewa Tertinggi Feng Tian, pembangkit tenaga listrik dengan kesempurnaan besar di alam ciptaan. Kekuatan hukum sangat kuat, yang sangat bermanfaat baginya. Warriors Promisebab 2879, Lompatan Kualitas. Sumo awalnya ingin memperbaiki yang mulia Feng Tian dan mengintegrasikan hukum pihak lain, tetapi dia benar-benar berpikir terlalu banyak. Sebab, dia tidak bisa memurnikan lawan sama sekali, atau dia tidak bisa memurnikan lawan dalam waktu singkat. Setelah mencoba selama sekitar setengah jam, Sumo menyerah. Dia tidak akan membuang waktu dengan Lord Feng Tian, dan matanya beralih ke orang lain. Wow! Tatapan Sumo tampak seperti cahaya pisau yang mendesak semua orang untuk mundur. Melihat sekeliling, Sumo menemukan beberapa kenalan di kerumunan, seperti Kuan Ruhai, Murongki, Del, yang membuatnya sedikit terdiam. Namun, saat ini, Kuan Ruhai, Murongki dan yang lainnya tidak memiliki keberanian untuk berbicara dengan Sumo secara bebas, dan semua memandang Sumo dengan waspada. Suara mendesing. Sumo terbang dari langit, memandangi banyak prajurit awan kuno, menarik nafas dalam-dalam, dan kemudian tiba-tiba melepaskan roh terlarang. Kekuatan melahap yang mengerikan segera meletus dan menyapu seluruh ruang. Tidak baik. Semuanya, cepat! Lawan dia! Begitu semua orang melihat situasi Sumo, mereka tahu bahwa Sumo akan membunuh mereka. Akhirnya, mereka tidak lagi ragu-ragu, dan mereka semua mulai minum dengan keras, bersiap untuk menyerang Sumo. Namun, apakah dulu atau sekarang, berurusan dengan Sumo bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan angka. Sumo dimotivasi oleh hukum cahaya di tahap tengah Orde ke-9, dan kekuatan cahaya menyelimuti bumi. Ratusan ribu prajurit berteriak, dan beberapa yang lemah bahkan berubah menjadi ketiadaan. Bas gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Kekuatan melahap yang kuat menyapu, dan hanya dalam satu nafas, ratusan ribu prajurit, termasuk selusin tuan, hampir dimangsa. Di tanah, hanya beberapa orang seperti Kuan Ruhai dan Murongki yang tersisa. Kuan Ruhai adalah sekelompok orang, semua dengan wajah pucat dan hati gemetar. Sekarang Sumo telah mencapai titik di mana mereka tidak berani melihat secara langsung. Sumo, Kamu, apa yang akan kamu lakukan denganku? Murongki bertanya dengan wajah pucat. Melihat Sumo tidak membunuhnya, dia diam-diam merasa lega. Hati Murongki rumit. Orang yang dia kejar dan bunuh dalam pemilihan Guyun ini benar-benar membuatnya memandangnya hanya dalam beberapa ratus tahun. Dalam beberapa hari, aku akan membiarkanmu pergi. Sumo berkata dengan suara yang dalam. Setelah dia selesai berbicara, dia meninggalkan tempat itu dengan pikiran, hanya menyisakan Murongki dan yang lainnya untuk saling memandang dengan ketakutan yang tersisa. Sumo kembali ke ruang rahasia dan mulai memurnikan ratusan ribu prajurit dan mencium kristal hukum. Ini sebenarnya bukan proyek kecil. Sumo membutuhkan waktu setengah bulan untuk memperbaiki ratusan ribu prajurit, terutama karena selusin tuan, beberapa dari mereka terlalu kuat. Sedikit membuang waktu. Adapun yang mulia Feng Tian, Sumo menyimpannya dalam roh terlarang, dan menyempurnakannya nanti. Wow! Sumo melambaikan tangannya, dan sejumlah besar kristal hukum muncul, hampir memenuhi ruang umum ruang rahasia. Hukum logam, hukum guntur, hukum pedang, hukum darah, hukum halusinasi, hukum keabadian, hukum waktu. Sumo memandangi ratusan ribu kristal hukum di depannya. Kristal hukum ini hampir berisi semua jenis dari 3.000 jalan. Hanya ada satu hal yang hilang, dan itu adalah hukum reinkarnasi. Kemudian, Sumo mulai menggabungkan kristal hukum. Yang pertama dia pilih adalah kristal hukum waktu. Ada satu kristal hukum, tetapi levelnya sangat rendah, hanya level kesempurnaan agung tingkat ketiga. Meskipun kristal hukum ini tingkat rendah, itu sangat berharga bagi Sumo, karena ada terlalu sedikit orang yang memahami hukum waktu, dan mereka yang dapat memahami kesempurnaan agung tingkat ketiga, itu bahkan lebih sedikit. Menggabungkan kristal hukum waktu, Sumo menyelesaikannya dalam selusin nafas, tetapi butuh waktu untuk sepenuhnya menembus misteri hukum waktu kesempurnaan besar tingkat ketiga. Laju aliran waktu. Sumo berbisik pada dirinya sendiri, mendesak kekuatan hukum waktu, dan dalam sekejap, laju aliran waktu di ruang rahasia berubah, dan itu menjadi tiga kali laju aliran normal. Sangat bagus. Sumo sangat gembira. Segera, dia menggerakkan pikirannya lagi dan memasuki harta ruang angkasanya. Dia belum terbiasa dengan kontrol hukum waktu, yang akan mempengaruhi waktu kian sunyu. Dia tidak bisa melakukannya di ruang rahasia. Setelah memasuki harta ruang angkasa, Sumo segera mengendalikan aliran waktu dan mulai menggabungkan kristal hukum lainnya. Namun, yang mengejutkan Sumo adalah bahwa di harta ruang angkasa, dia bisa mempercepat aliran waktu tidak hanya tiga kali, tetapi sepuluh kali lipat. Waktu lahir dengan ruang, mungkin karena ruang, Sumo menebak dalam hatinya bahwa kekuatan ruang dalam harta ruangnya jauh lebih lemah daripada dunia luar. Sumo tidak terlalu memikirkannya, waktu hampir habis, dia segera mulai menggabungkan kristal hukum lainnya. Satu potong. Dua dolar. Sepuluh dolar. Dua puluh dolar. Dua ratus dolar. Fusi tidak pernah berakhir. Dengan belasan kali laju aliran waktu, Sumo menghabiskan banyak waktu untuk menyatu dengan isi hatinya. Tiga bulan kemudian, Sumo mengakhiri fusi. Jumlah kristal hukum yang dia gabungkan sebanyak 30 ribu, dan ada sekitar 100 ribu kristal hukum yang tersisa. Itu tidak bisa digabungkan lagi. Sumo menghela nafas. Saat ini, kecuali hukum reinkarnasi, hukum cahaya, dan hukum waktu, semua kekuatan hukum lain telah ditembaki secara ekstrim. Hukum logam biasa, hukum guntur, hukum api, del, semuanya telah mencapai tahap awal dari urutan ke-9, yang sebanding dengan kekuatan hukum seniman bela diri Great Fortune Realm. Untuk beberapa hukum khusus, seperti hukum kabut, hukum darah, hukum pembunuhan, del, sumo semuanya telah mencapai tingkat urutan ke-8. Dan seperti hukum ruang angkasa, hukum keabadian, dan hukum superkuat lainnya, sumo juga telah mencapai tingkat urutan ke-4, urutan ke-5, dan urutan ke-6. Hukum ruang sangat kuat, dan hanya sedikit orang yang mempraktikkan hukum ruang. Sumo menelan ratusan ribu orang dan hanya memperoleh tujuh kristal hukum ruang angkasa. Dia menggabungkan empat, dan empat kristal hukum ruang ditumpangkan. Sehingga hukum ruang angkasanya mencapai kesempurnaan besar tingkat ke-4. Adapun tiga sisanya, dia berencana untuk menyerahkannya kepada Ayasou. Kali ini Fusi telah membuat jalan 3.000 sumo maju dengan pesat, yang merupakan lompatan kualitatif. Saat ini, dia memiliki berbagai kemampuan, begitu banyak sehingga dia bahkan tidak dapat menghitungnya, dan setiap kekuatan hukum adalah kekuatan magis yang kuat. Tentu saja, level tertinggi adalah hukum cahaya sekarang. Hukum cahayanya awalnya dipromosikan dengan mengintegrasikan banyak pembangkit tenaga listrik alam keberuntungan. Itu telah mencapai tingkat tahap tengah dari urutan ke-9, yang hampir sebanding dengan pembangkit tenaga listrik alam keberuntungan umum. Levelnya terlalu tinggi, dan hukum cahayanya tidak dapat ditingkatkan, meskipun ada banyak kristal hukum cahaya. Namun, sejauh ini, Su Mowai tidak memiliki hukum reinkarnasi, dan dia telah menelan buah daosu dan mencapai kesempurnaan agung tingkat pertama. Hukum reinkarnasi bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh orang biasa sama sekali, karena tidak ada cara untuk memulai. Kekuatan hukum reinkarnasi jelas tidak sesulit hukum waktu, tetapi hukum waktu masih dapat dipelajari oleh orang biasa, karena mereka dapat merasakan perjalanan waktu. Tetapi hukum reinkarnasi, tidak ada roh primordial khusus, atau semacam harta, orang biasa tidak dapat menyentuh kekuatan reinkarnasi sama sekali, sehingga mereka tidak dapat memulai sama sekali. Astaga! Menyingkirkan lebih dari 100 ribu kristal hukum yang tersisa, Su Mow kembali ke ruang rahasia dengan pikiran. Dengan lambayan tangannya, dia memasukkan Kiansunyu ke dalam harta luar angkasa, dan kemudian berjalan keluar dari ruang rahasia. Di luar ruang rahasia, di dalam istana, sudah ada ratusan orang yang berkumpul saat ini, semuanya adalah figur berpangkat tinggi dari Sandman yang tiada taranya. Yuan Wang, Sier, Di Si, Longteng, Su Xiaomo dan yang lainnya semuanya hadir. Mereka sudah tahu bahwa Su Mow sudah kembali, jadi mereka terus menunggu lagi. Kultivasi semua orang telah meningkat, dan kultivasi Raja Yuan telah mencapai alam tertinggi. Melihat Su Mow berjalan keluar dari ruang rahasia, mata semua orang terfokus pada Su Mow, dan jarum diam yang jatuh di istana bisa terdengar. Apakah Sekte Divine Peerless baik-baik saja? Su Mow bertanya. Semuanya baik-baik saja, kata Yuan Wang. Aku akan pergi, dan aku akan membawa Kiansunyu juga. Su Mow berkata, melihat sekeliling kerumunan. Ayah, bisakah bibi Kiansunyu diselamatkan? Su Xiaomo bertanya, menanyakan hati semua orang. Ya, jawaban Su Mow hanya satu kata, dan dia sangat percaya diri. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua yakin di dalam hati mereka. Mereka semua mempercayai Su Mow tanpa syarat. Raja Senior Yuan, ada 100 ribu kristal hukum di cincin ini, yang harus didistribusikan secara wajar kepada semua tetua. Su Mow menyerahkan cincin luar angkasa yang berisi kristal hukum kepada Raja Yuan. Dia tidak perlu mengalokasikannya sendiri. Raja Yuan dan yang lainnya akan tahu bagaimana mengalokasikannya. Misalnya, kristal hukum ruang. Di antara semua orang tingkat tinggi, mereka yang memahami hukum ruang angkasa juga Ling Xiang sendiri, dan tidak mungkin untuk mengalokasikannya kepada orang lain. Oke. Hati Raja Yuan bergetar, dan dia mengambil cincin itu, seolah-olah dia telah mengambil alih sebuah gunung, sangat berat, karena ini adalah kebaikan besar Su Mow kepada mereka. Su Mow, jangan pernah melupakan mereka, tidak hanya menjaga mereka juga telah mendanai mereka. Saya pergi. Su Mow melihat sekeliling pada semua orang, lalu sosoknya melintas dan menghilang begitu saja. Menggunakan kekuatan hukum ruang angkasa untuk melakukan perjalanan lebih menghemat tenaga daripada hukum kecepatan. Di langit berbintang, Su Mow seperti momen singkat, dan kilatan ribuan mil yang tak terhitung jumlahnya. Menggunakan hukum ruang, ia dapat dengan mudah mengubah dan memindahkan ruang, dan kecepatannya sangat cepat. Namun, hukum ruangnya tidak terlalu kuat, sehingga kecepatan berlari tidak sebaik hukum kecepatan. Namun, menggunakan hukum ruang untuk bepergian, konsumsi kekuatan jiwa jauh lebih kecil. Tidak butuh waktu lama sebelum Su Mow datang ke pintu masuk Chaos Passage dan melihat Tetua Kenam yang telah menunggu di sini. Sumo, kamu akhirnya di sini. Penatua Kenam merasa lega ketika melihat Sumo datang. Jika Sumo tidak datang, dia siap untuk mencarinya. Ayo pergi. Sumo sedikit mengangguk, tanpa jeda, menghindar dan terbang ke lorong yang kacau, dan Tetua Kenam segera mengikuti. Janji Prajurit Bab 2880, Dunia Hebat. Di lorong yang kacau, Sumo dan Tetua Kenam bergegas. Dengan kultivasi dan kekuatan mereka, mereka sudah benar-benar tidak takut dengan pemboman guntur yang kacau. Sumo, Penatua baru saja melihat bahwa kamu menggunakan hukum ruang. Sepertinya kamu sudah mulai mengorbankan orang-orang itu dari Guyun. Tetua Kenam berkata dengan suara yang dalam. Ya, Sumo menganggup dan tidak banyak bicara. Sekarang, kecuali hukum reinkarnasi, semua hukum lain dari 3.000 jalannya ditembak, tetapi kekuatan terlalu banyak hukum terlalu banyak baginya. Itu juga merupakan beban. Pertama-tama, dia hanya buru-buru menggabungkan kristal hukum. Misteri setiap undang-undang belum dipahami dengan cermat, dan kekuatannya terbatas. Kedua, kekuatan 3.000 jenis hukum tidak dapat digunakan dalam satu tumpukan. Dengan kultivasi Sumo saat ini, dia dapat menggunakan hingga 20 atau 30 jenis sekaligus. Bagus sekali, kamu meningkat secepat mungkin, musuh tidak akan menunggumu menjadi lebih kuat, kamu hanya bisa menjadi lebih kuat sesegera mungkin. Penatua ke-6 menganggup dan berkata, Penatua ke-6, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang situasi di dunia dewa? Sumo bertanya, Alam neraka. Penatua ke-6 tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, merenung sejenak, dan berkata, alam neraka sangat menakutkan, dalam arti tertentu, bahkan lebih menakutkan daripada surga dan alam manusia. Bagaimana Anda mengatakan? Sumo bertanya. Dunia dewa, karena mereka semua adalah makhluk yang dibentuk oleh hantu, tidak sesuai dengan setiap dunia besar, dan karena ini, seluruh dunia dewa bersifat monolitik, dan tidak ada yang berani memprovokasinya. Kata Penatua ke-6. Bisakah kita memasuki dunia dewa? Sumo bertanya. Ketika tetua ke-6 mendengar kata-kata itu, dia terkejut dan buru-buru bertanya, apakah kamu akan pergi ke dunia dewa untuk menghindari pengejaran Jihaobai? Atau kamu punya rencana lain? Keduanya. Sumo menganggup dan melanjutkan, Kiansunyu tidak sadarkan diri, dia adalah wanita yang aku selamatkan di dunia tandus. Saya curiga itu ada hubungannya dengan mangkuk jiwa dewa di dunia dewa. Petik 2. Ketika tetua ke-6 mendengar kata-kata itu, dia tetap diam. Neraka bukanlah tempat yang baik, dan bahkan jika dia tidak punya pilihan selain pergi, dia tidak ingin pergi ke sana, karena itu sangat menahannya. Kita bisa memasuki dunia dewa, tetapi tidak mungkin menyentuh mangkuk jiwa dewa. Kata Penatua ke-6. Kamu tidak perlu menyentuh Hellsoul Bowel, aku hanya ingin mencari tahu alasan mengapa Kiansunyu tidak sadarkan diri. Kata Sumo. Harus pergi. Ya, Sumo mengangguk. Saya pikir Anda sebaiknya tidak pergi untuk saat ini dan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan Anda, dunia dewa terlalu berbahaya. Tetua ke-6 memperingatkan. Sumo terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu. Kiansunyu tidak punya banyak waktu. Meskipun dia memiliki hukum kehidupan, dia dengan enggan dapat memperpanjang hidupnya untuk Kiansunyu, tetapi itu tidak bertahan lama. Namun, kekuatannya memang terlalu rendah, dan dunia dewa sebanding dengan keberadaan surga dan dunia manusia. Ayo pergi ke Minghao dulu dan hibernasi sementara. Pertama, jika Anda meningkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin, Penatua ini akan dapat pulih sesegera mungkin, dan di sisi lain, Anda akan dapat menangani Jihaobai dengan lebih baik, kata Penatua ke-6. Di mana Tuan Minghao, Sumo bertanya. Seharusnya di dunia besar Wang Tian, kata Penatua ke-6. Sumo tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Dia sebenarnya berada di dunia besar Wang Tian. Jin Wu Shangren dan yang lainnya juga pergi ke Wang Tian Great World. Penatua ini berjanji pada Minghao untuk membiarkannya berkultivasi di bawah terik matahari kuno dari dunia cerah besar. Saya khawatir itu tidak mungkin. Situasinya, tidak berani mundur sama sekali. Kalau begitu pergi ke dunia besar Wang Tian dulu, Sumo berkata sambil menghela nafas. Ya. Penatua ke-6 mengangguk, dan kemudian keduanya berhenti berbicara dan bergegas pergi. Tidak ada yang bisa dikatakan di sepanjang jalan. Setelah keduanya mencapai laut kekacauan, mereka memasuki jalur kekacauan yang mengarah ke dunia besar Wang Tian. Dua bulan kemudian, keduanya datang ke Wang Tian Great World. Wang Tian Great World adalah dunia hebat yang lebih kuat dari Great World of Light, seperti namanya, Wang Tian. Di seluruh dunia besar, sekilas, itu penuh dengan langit berbintang yang tak terbatas, dan tidak ada bintang sama sekali. Tetua ke-6, di mana bintang-bintang di dunia besar Wang Tian? Sumo terbang di samping tetua ke-6 dan bertanya dengan curiga. Di dunia besar Wang Tian, hanya ada satu bintang. Kata penatua ke-6. Hanya satu, Sumo tercengang. Yah, bintang ini sangat besar sehingga hanya ada 3.000 dunia, jadi itu disebut Wang Tian Xing. Kata penatua ke-6. Keduanya bergegas sepanjang jalan, setelah terbang selama sekitar tiga hari, akhirnya, sebuah bintang muncul di depan mereka. Sekilas, bintang itu tidak terlalu besar, tetapi semakin dekat, bintang itu dengan cepat membesar dan semakin besar. Bintang ini mungkin 5.000 kali ukuran Gu Yun Xing. Sumo berkata dengan terkejut. Di depan bintang ini, setiap seniman bela diri akan tampak sangat tidak penting. Ini jauh lebih dari itu. Penatua ke-6 berkata sambil tersenyum, bintang ini setidaknya puluhan ribu kali ukuran Gu Yun Xing, dan bintang apapun tidak signifikan di depan Wang Tian Xing. Segera, keduanya memasuki Wang Tian Xing dan mendarat di gurun tanpa menemui rintangan apapun. Sumo, kamu sedang bermeditasi di sini, penatua ini akan menemukan Ming Hao. Kata tetua ke-6. Dia tidak ingin mencari persahabatan dengan Tuan Ming Hao, tetapi ingin Ming Hao mengirim seseorang ke dunia cahaya agung untuk mencari tahu berita untuknya. Si Chai, dia telah mencoba mengirim pesan ke Yang Mulia Guru Ming Hao, tetapi tidak ada jawaban, mungkin karena jaraknya. Oke, ayo pergi. Sumo mengangguk, dan setelah berbicara, dia duduk. Penatua ini akan pergi ketika aku pergi. Penatua ke-6 berkata dengan lembut, dan setelah dia selesai berbicara, dia berjalan pergi. Di gurun, vegetasinya subur, dan Sumo berada di rerumputan lebat dan bermeditasi. Pertama-tama, dia menggunakan hukum waktu untuk mengubah aliran waktu. Namun, yang membuatnya terdiam adalah bahwa di dunia besar Wang Tian ini, dia hanya bisa menggandakan aliran waktu, yang jauh lebih buruk daripada di dunia besar Yunlan. Oleh karena itu, dia memasuki cincin ruang angkasa lagi, yang kosong, dan seluruh kelompok orang seperti laut telah dilepaskan ketika dia meninggalkan Jade Rockstar. Di sini, Sumo dapat mempercepat aliran waktu lebih dari 10 kali, dan akan mendapatkan lebih banyak waktu. Dia mulai memahami kekuatan hukum, hukum waktu, hukum ruang, hukum cahaya, del. Dia jauh dari pemahaman, dan dia perlu memahaminya dengan cermat dan menguasainya. Dengan berlalunya waktu yang cepat, kekuatan hukum Sumo menjadi semakin terampil dan halus. Lebih dari setengah tahun telah berlalu sejak waktu di harta ruang angkasa. Sumo merasakan bahwa di luar harta karun, aura tetua ke-6 muncul, dan dia sedang menyelesaikan kultifasinya. Kembali ke dunia luar, tentu saja, penatua ke-6 dan yang mulia guru Minghao ada di sana. Pemimpin, Sumo mengepalkan tinjunya sedikit ke arah yang mulia Tuan Minghao, yang mengenakan jubah kuning. Sumo, kemajuanmu mencengangkan. Saya pernah mendengar bahwa Anda memotong lengan Jihao Bai. Tuan Minghao memandang Sumo dari atas ke bawah, dan berkata dengan emosi. Dia benar-benar terkejut. Sumo tidak hanya mencapai alam keberuntungan begitu cepat, tetapi kekuatannya bahkan lebih luar biasa. Tidak cukup. Sumo menggelengkan kepalanya dan terus bertanya, apakah semua orang di Tianlan baik-baik saja? Semuanya baik-baik saja. Venerable Master Minghao mengangguk. Murid elit dan tingkat tinggi Tianlan pada dasarnya dibawa ke Wang Tian Great World olehnya. Wajah yang mulia guru Minghao penuh dengan kerumitan. Sebenarnya, dia cukup menyesal, menyesali bahwa dia seharusnya tidak gegabuh membantu tetua ke-6 dan Sumo, dan berakhir di tempat dia sekarang. Namun, dia telah tinggal di alam kesempurnaan besar selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan dia benar-benar tidak ingin melepaskan kesempatan untuk berkultivasi di liang kuno di dunia yang cerah. Tapi sekarang, Yunlan tidak hanya tidak bisa kembali, tetapi dia juga tidak bisa pergi ke Great Bright World. Sumo menyinggung Jihao Bai sampai mati, dan mereka akan tertidur untuk waktu yang lama. Pergi, kamu ikut denganku. Segera, Yang Mulia Guru Minghao menyapa Sumo dan sesepuh ke-6, dan kemudian naik ke langit. Ketiganya meninggalkan gurun dan terbang ke kejauhan.